Oke, stop, 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 jangan kemana-mana Masih 721 itu Yesus bicara untuk mereka-mereka yang munafik Pendeta-pendeta Oh bukan, anda, anda, anda Hei, 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 gak ada munafik disitu Kau itu dasar penyembah Yudas Mana ada munafik disitu Itu adalah kelompok pengajaran Nabi palsu Munafik, munafik pula kau Dasar penyusat baru masuk, udah salah Aku lempar juga kau kan ke perpustakaan Belum ada ilmu juga, masih seupil ilmunya Baru bisa baca Matius 7 dah Sombong kali kau Matius 7 itu kak ada orang munafik disitu tuh Yul Matius 7 itu Matius 7 itu membahas tentang Kristen adalah orang neraka Kau itu Itu kamu yang soal tau Kamu yang soal tau, kok coba gue baca Baca dulu ayat awalnya dong Coba Matius 7 nomor 15 mulai Kamu tuh cerewet kayak perempuan Kamu dirimai dulu Kau baca Matius 7 nomor 15 mulai Kamu terlalu cerewet Kamu terlalu cerewet Kamu terlalu cerewet Kamu itu menyesatkan Sudah sesetat menyesatkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 itu Itu tidak membahas tentang munafik disitu Itu membahas Kristen masuk neraka Kamu itu Itu kan kamu yang soal tau, yang Kristen siapa Ini Matius 7 nomor 15 baru juga belajar baca Sombong lagu kau Salah komal kau Salah komal Harusnya kau masuk di komal Ini tidak membahas tentang orang munafi Ini bukan orang munafi ini Ini membahas tentang Kristen yang adalah orang neraka Kamu menyebutkan kebenaran Kamu dulu Ini membahas tentang orang Kristen yang adalah orang neraka Kamu pengecut Kayak perempuan Nah coba kau tunjukkan Coba kamu tunjukkan Matius 7 Matius 7 coba kau tunjukkan Matius 7 15 sampai 23 tentam munafi Silahkan Ini saya bacain Tapi gak usah ngamuk Gak usah ngamuk Santai aja kales Eh santai aja Tante gak usah ngamuk Tante gak usah ngamuk Perempuan Ini 181 kan Oke ya Oke silahkan paman Oke denger ya Tujuh ayat 15 itu begini Padahal terhadap pengajaran-pengajaran Nabis palsu Arti yang bernyamar sebagai domba Padahal serigala Artinya mereka munafi Menyembunyikan kebenaran Bahwa mereka adalah serigala Bukan munafi itu Dan mereka Mereka selalu mengambil-mengambil Memanggil Tisut adalah Tuhan Tapi itu munafi mereka Mereka Bukan munafi itu Itu gak membahas munafi Yesus tidak marah dipanggil Tuhan Tapi Yesus tahu Kedalamah hati orang-orang Yang belaga menganggil Tuhan Padahal hatinya busuk Salah Kamu salah Kamu salah Ganti yang kita sudah Sudah Kamu sudah Oke Kan poinnya bukan itu Silahkan Silahkan Kamu ngomong itu Yesus marah dipanggil Tuhan Lah Yesus gak marah Waktu dia mengaku dirinya Tuhan Karena dasarnya Kirios kan Kamu bilang Ada dualisme disini Karena harus lihat konteks Kenapa Yesus marah dipanggil Tuhan Kenapa Yesus malah mengakui dirinya Tuhan Di Yohanes 13-13 Kamu terlalu dungu Duh saya cuma Kalau audiens mau islam Oke bisa paham Ini saya Kristen Oke waktunya selesai Gantian kita ya Kamu duduk yang Kamu duduk yang cantik Jangan lupa kau pegang Biji zakar Mungkin sampai jatuh Jadi gini Ketika berbicara Mengenai Matthew Setuju itu Ini berbicara mengenai Tidak ada sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Kata Yesus Kenapa ya Kenapa harus begitu Iya Kenapa harus begitu Tanyalah Tuhan Ketanya Tuhan Aneh Kenapa gitu bilang Jangan pasrah Jangan pasrah gitu loh Kenapa bisa begitu Ada apa-apa ini Ada yang mau Ada yang mau Ada yang mau ngelengong Selain saya udah capek Aku ngelengong Jawaban pasrah Kalau udah capek Istirahat lah Aku juga udah mau Istirahat Udah jam 10 Paroi paroi Mungkin paroi Saya mau nanggap Paroi Kapan-kapan Alhamdulillah 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 Jawab pak Jawab pasrah Alhamdulillah Jadi teman-teman Inilah perbedaan kita Dengan teman-teman Kristen Teman-teman Kristen itu Boleh berbicara Apapun tentang Kitab Suci mereka Karena memang mereka Tidak memiliki Kaidah Yang Sama seperti Islam Kalau dalam Islam Kita tidak bisa Sembarangan memaknai Al-Quran Karena kita tentu Menyandarkan pemahaman itu Kepada para ulama Dan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu salam Maka kita membutuhkan Tafsir untuk memahaminya Karena tidak semua Kognitif orang itu sama Setiap orang itu Berbeda Cara orang Memahami sebuah Diksi itu Berbeda Kalau kita bicara tentang Ada sebuah narasi Kalau dilemparkan kepada orang Yang tidak mengerti Kaidah bahasa Kata-kata seperti ini Banting tulang Mereka akan berpikir Banting tulang Mereka akan maknai Secara harfiah Aku telah lelah Membanting tulang Wah siriva tulangnya Dicopot Terus dibanting-banting Ini akan muncul Perspektif ini Dari orang-orang Yang tidak mengerti Kaidah bahasa Yang ada istilahnya Metafora Atau majas Nah Dalam Islam sendiri Bahasa langit itu adalah Bahasa yang turun kepada Manusia mulia Bukan bahasa pasar Dan harus dimaknai Benar-benar Dengan Keilmuan Nah bagaimana Dengan kekristenan Teman-teman kita Kristen itu Sering mengatakan Bahwa di kitabnya itu Banyak kata perumpamaan Giliran aku dan Bapak satu itu Harfiah Tapi giliran Jadikanlah mereka satu Sebagaimana engkau dan aku satu Oh itu artinya majas Atau Itu artinya adalah Kata yang bermajas Kata yang memiliki metafor Jadi inilah yang Dikatakan Doktrin itu Doktrin itu Pada akhirnya Memaksa manusia Untuk membenarkan Apa yang didoktrinkan Kepadanya Apapun cara Menabrak Akal logika Menabrak Dalil-dalil Kitab suci yang lain Mereka tidak Memperdulikannya Karena bagi mereka adalah Gue ditebus Gue benar dah Sudah Nah Orang-orang seperti ini Sebenarnya tidak perlu Dijak diskusi Kenapa Karena Imani saja Itu adalah konteks Dimana kita harus Tutup diri Jangan pernah bahas Kalau kita sudah Imani saja Kalau ada orang yang mengatakan Ini pokoknya Tai ayam Coklat ini Pokoknya tai ayam Atau Tai kambing ini adalah coklat Itu kita gak bisa debat Dengan seperti itu Gak bisa Ada sesuatu yang salah Di dalam mindset mereka Logikanya Ada yang ngelaporin ya Iya Lagi Bagus-bagus Kalian teman-teman Ayolah Dibantu Tap-tapnya Ayo Kutus sama Tuhannya sendiri Itu suruh naik lagi Orang yang dikutus sama Tuhannya Tadi suruh naik Aduh Kuburan Itu lah Baru juga Lima Baru juga Lima menit Ya Coba di ini Teman-teman Di Apa namanya itu Di tap-tap sama Sama yang tadi Itu siapa namanya tadi Bikin pusing Bikin pusing Panggil dia kembali Ke sini Panggil lagi ke sini Kasih waktulah bang Satu menit atau dua menit Dia berbicara Bentar Kita Kita lihat dulu Dia punya Kemampuan Emosinya itu Baru kan Mana Ayo 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 Masuk sini lagi Mana yang tadi Komen dong Saya Kristen Kayak tadi Langsung aku jambak Yang Islam Aku gak naikin dulu ya Mohon maaf Karena kita kan disini Sesinya mau diskusi Teman-teman Bukan mau sesi curhat Karena rata-rata Biasa aku naikin Teman Muslim Mereka Pada curhat Atau mereka Mana tadi Siapa namanya Ayo Bikin Bikin Pusing Bikin Pusing Dirinya sendiri Dia bilang Dia mau bikin Pusing kita Aku belum Aku belum Pusing loh Kenapa udah rungka Yang ada Dia bikin Pusing Yang ada Kita bikin Emosi dia Belum tahu Dia Bertemu dengan Neneknya Ya Silahkan dibantu Di Tep-tep Bikin Pusing Udah Seru Serukan Kalau berdua Sama Bang Jumat saja Ada keroyokan Tuh Biasa kan ada yang komen Malas Naik Rame Kali Katanya Mereka Beraninya Keroyokan Nah Nih Bang Zuma Sendiri Nih Nggak Keroyokan Nih Mana Ayo Ayo Yang tadi Yang tadi Yang bikin Pusing Naik lagi Dong Ayo Dong Naik Lagi Dong Kamu Lucu Dih Dia Pelintir Kitabnya Sendiri Katanya Kalau Di dalam Matius 7 Tadi Itu Masalah Orang Bun Nabi Aduh Kesian Kali Allahu Akbar Masya Allah Coba Komen Serius Ini 730 Nggak ada Ada yang Kristen Alhamdulillah Sudah Islam Semua Mungkin Iya Bomb Bomb Pusing Selama Malam Gurud La 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 Jadi Orang Orang Ini Seperti Yang Kita Sampaikan Tadi Siang Di Neraka Mereka Itu Nanti Akan Pusing Menyesal Orang Orang Kafir Ini Berkata Nanti Di Neraka Sekiranya Dulu Kami Mendengarkan Atau Memikirkan Peringatan Yang Ada Datang Dari Islam Tentu Kami Tidak Akan Menjadi Penghuni Neraka Yang Menyala Nyala Allahu Akbar Pernah Terbesit Kasian Nggak Si Bang Justru Karena Kasian Makanya Saya Siang Malam Ini Kalau Saya Bukan Kasian Untuk Apa Aku Disini Kamu Tahu Sendiri Kan Aku Tidur Ya Allah Ya Karim Itu Karena Kasian Sama Mereka Kasian Neraka Itu Bukan Siksaan Yang Satu Hari Kan Yalah Mas Nggak Tahu Si Nah Ada Pernah Istirahat Karena Kasian Mereka Kasian Ada Pun Metode Yang Penyampaian Saya Itu Cuma Trik Aja Supaya Mereka Itu Terangsang Kemudian Untuk Penasaran Hari Ini Besok Datang Lagi Nah Ini Kalau Dia Tidak Naik Yang Tadi Itu Tersadarkan Ternyata Ini Untuk Kristen Datanya Bukan Untuk Or Menafi Orang Munafi Itu Adalah Orang Yang Dalam Satu Golongan Tetapi Kemudian Tidak Sepakat Dengan Apa Yang Ada Pada Golongan Itu Tapi Berpura-pura Jadi Golongan Itu Nah Ini Yang Dimaksud Yesus Dimatius 7 Itu Bukan Itu Yang Dimaksud Yesus Itu Bukan Bani Israel Yang Dimaksud Oleh Yesus Ini Adalah Orang Diluar Bani Israel Kalau Yang Dikatakan Munafi Bani Israel Taat Kepada Yesus Tapi Sebenarnya Tidak Taat Sama Seperti 1 Korintus 9 20 Itu Menafi Itu Dia Mengaku Orang Yahudi Tetapi Dia Tidak Taat Kepada Taurat Tapi Pura-pura Taat Kepada Taurat Supaya Bisa Memenangkan Orang Yang Menggunakan Taurat Itu Menafi Beda Tapi Yang Diceritakan Dalam Matius 7 Ini Benar-benar Di Luar Yahudi Yang Mengaku Yahudi Itu Dia Dan Disitu Dikatakan Sebagai Penghuni Neraka Ayo 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 Mana Nih Naik Naik Ayo Belum Ada Yang Tadi Harusnya Dia Kesini Tip Tip Layar Sahabat Tip Layar Atau Bagikan Ke Itu Bikin Pusing Bagikan Aku Tadi Dia Bilang Aku Naik Akan Bikin Abang Pusing Dengan Pertanyaan Belum Juga Aku Pusing Arung Malah Dia Yang Pusing Bukan Dia Malah Emosi Bukan Pusing Emosi 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 Dia Salah Orang Dia Masuk Dia Pikirnya Mungkin Kita Bisa Disop Terapi Dengan Gayanya Kayak Gitu Belum Tau Dia Gak Bikin Busing Tapi Ngerocos Terus Ya Bener Mana Ayo Ayo Tolong Diajak Lagi Kesini Yang Tadi Biar Biar Kita Terapi Mudah Mudah Dia Bisa Siuman Dari Kesesatan Yang Sudah Lama Dia Anud Kesalahan Yang Begitu Fatal Terhadap Pendalaman Materi Kitabnya Dia Sendiri Tadi Apakah Dia Sebelumnya Sudah Pernah Diskusi Sama Bang Zuma Belum 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 Pernah Orang Baru 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 Orang Baru Ada Yang Komen Sudah Masuk UGD Bang Mudah Mudahan Biar Bisa Sembuh Ini Mumpung Bang Zuma Lagi Sendiri Teman Teman Biasa Kan Banyak Komen Bang Zuma Beraninya Cuma Keroyokan Ini Bang Zuma Sendiri Dimana Ada Keroyokan Dalil Ini Kan Jelas Yang Tadi Matius Tujuh Kan Yang Bawa Iti Ya Kan Ini Disini Yesusnya Lagi Bercakap Dengan Kemana Sendiri Bani Israel Makanya Al-Quran Mengatakan Dengan Jelas Sepaya Umbuduna Mindunillah Mala Yanfa'uhum Wala Yazuruhum Kan Gitu Artinya Mereka Menyembah Selain Allah Apa Yang Tidak Memberi Manfaat Kepada Mereka Kan Gitu Yang Mereka Sembah Maksudnya Tidak Tidak Sedikitpun Memberikan Mampaat Kepada Mereka Dan Tidak Juga Mendatangkan Bencana Kepada Mereka Orang-orang Kafir Kata Allah Penolong Setan Untuk Berbuat Turhaka Kepada Tuhannya Jadi Yang Mereka Sembah Itu Tidak Mendatangkan Apa-apa Kepada Mereka Tidak Juga Mendatangkan Kebaikan Tidak Juga Mendatangkan Suatu Keburukan Maksudnya Yang Disembah Itu kan Bukan Tuhan Jadi Meskipun Mereka Berdoa Doanya Tidak Dikabulkan Sama Yang Mereka Sambah Bang Biasakan Aku Dengar Bang Zuma Diskusi Gitu Kan Terus Bang Zuma Kan Selalu Mengatakan Yesus Itu Manusia Kenapa Mereka Tidak Mau Menjawab Bahwa Yesus Itu Manusia Gitu Susah Mereka Mau Jawab Hal Tersebut Karena Al-Quran Mengatakan Begini Di dalam Al-Quran Al-Karim Ini kan Al-Quran Ini Mengatakan Orang-orang Kafir Nanti Ketika Di neraka Akan Berkata Sekiranya Dulu Kami Mendengarkan Atau Memikirkan Peringatan Itu Tentulah Kami Tidak Termasuk Pohon Neraka Yang Menyala Nyalah Ngerti Tidak Maksud Ayat Ini Kita Akan Selalu Diperhadapkan Dengan Orang-orang Yang Akan Berkata Seperti Ini Nanti Di neraka Kan Sekarang Mereka Tidak Mendengarkan Tuh Kita Sudah Sampaikan Yang Kamu Sembah Itu Manusia Tapi Mereka Tidak Mendengarkan Meskipun Punya Kuping Sehingga Nanti Di neraka Mereka Berkata Demikian Lau Kuna Nas Seandainya Dulu Waktu Berdebat Dengan Bang Suma Aku Dengarkan Bang Suma Aku Pikirkan Apa Yang Dikatakan Oleh Bang Suma Maka Tentulah Saat Ini Aku Tidak Menjadi Penghuni Neraka Yang Menyala Nyala Itu Maksudnya Artinya Memang Kita Harus Siap Mendengar Apa Menemukan Orang-orang Yang Bebal Kita Harus Siap Bertemu Dengan Orang-orang Yang Bangkal Mengucapkan Kalimat Ini Di Dalam Neraka Jadi Ya Jangan Heran Kalau Dikatakan Yesus Manusia Tapi Tetap Hanya Sembah Karena Memang Penghuni Neraka Itu Akan Mengucapkan Kalimat Ini Akan Mengucapkan Kalimat Ini Coba Dulu Waktu Berdebat Dengan Apologet Islam Saya Dengarkan Dan Saya Mikirkan Itu Padahal Apa Yang Diucapkan Itu Benar Sebenarnya Cuman Ya Karena Kita Ego Karena Kita Sombong Karena Kita Memandang Rendah Karena Kita Meremehkan Orang Yang Mau Mengajak Kita Kepada Keselamatan Malah Kita Hujat Malah Kita Hina Ternyata Sekarang Menyesal Nah Makanya Al-Quran Mengatakan Bahwasannya Wala Walakad Sarakna Lijahannam Dan Sungguh Akan Kami Isi Neraka Jahannam Kata Allah Kathiran Mimma Apa Kathiran Banyak Minal Jini Dari Golongan Jin Wal Ins Dan Dari Golongan Manusia Neraka Banyak Diisi Dari Golongan Jin Dan Manusia Kenapa Bisa Lahum Kulubung Mereka Punya Hati La Yaf Kahun Tapi Mereka Tidak Gunakan Itu Walahum A'yun La Yubasiru Nabiha Mereka Punya Mata Tapi Tidak Dipergunakan Untuk Melihat Tanda-tanda Kekuasaan Allah Lalu Dikatakan Lagi Walahum Dan Pada Mereka Azanun La Yasmu Nabiha Punya Kuping Tapi Mereka Tidak Gunakan Untuk Mendengarkan Jadi Ketika Kita Berdebat Kenapa Dia Ngotot Karena Dia Tidak Membaca Matanya Tidak Berfungsi Kenapa Dia Menghujat Ya Karena Kemudian Hatinya Itu Buta Mereka Dapat Melihat Dan Yang Kita Sampaikan Sama Seperti Tadi Sama Seperti Tadi Kita Bacakan Matius 7 Dipikir Menapi Padahal Yang Ada Di Sana Itu Terkait Dengan Serigala Artinya Orang Di Luar Ajaran Yesus Yang Ngaku Ngaku Sebagai Pengikut Yesus Itu Maksudnya Nah Itulah Yang Dikatakan Al-Quran Sungguh Neraka Itu Akan Dipenuhi Oleh Orang Dan Juga Oleh Jin Ya Mudah Mudahan Penghuninya Bukan Salah Satu Di Antara Kita Amin Ya Rabbal Alamin Benar Atau Mungkin Dia Kalau Aku Bilang Manusia Salah Tapi Kalau Aku Tidak Bilang Manusia Tapi Kenyataannya Ada Wujudnya Gitu Nggak Ya Itulah Yang Dikatakan Al-Quran Mereka Itulah Orang Orang Yang Lengah Sederhana Saja Kita Lihat Di Dalam Dua Yohannes Dua Itu Kan Yang Sering Kita Sampaikan Satu Yohannes Dua Siapa Kependusta Itu Ini Sudah Jelas Ini Siapa Kependusta Itu Siapa Kependusta Itu Nah Harusnya Kalau Mereka Menggunakan Akal Kan Sudah Jelas Siapakah Pendusta Itu Ini Kan Maksudnya Pendusta Ini Mau Dijelaskan Bukan Sama Seperti Ketika Dikatakan Siapakah Bang Suma Itu Berarti Yang Ingin Ingin Dijelaskan Disini Siapa Bang Suma Kan Benar Enggak Siapakah Bang Suma Itu Nanti Akan Dijawab Bang Suma Adalah Sama Di data Ini Siapakah Penyesat Itu Penyesat Itu Pendusta Itu Adalah Bukankah Dia Yang Menyangkal Bahwa Yesus Itu Adalah Kristus Jelas Kan Artinya Bukankah Dia Yang Menyangkal Artinya Tidak Menerima Tidak Mau Memahami Tidak Ingin Kemudian Beriman Tetapi Dia Menyangkal Bahwa Yesus Itu Adalah Kristus Artinya Bahwasanya Siapakah Bang Suma Itu Bukankah Dia Yang Menyangkal Bahwa Bang Suma Itu Adalah Apologet Iya kan Nah Sekarang Ini Saya Apologet Tapi Orang-orang Menyangkal Oh Tidak Bang Bang Suma Itu Bukan Apologet Bang Suma Itu Adalah Guru Kungfu Siapakah Pendusta Itu Bukankah Dia Yang Menyangkal Bahwa Bang Suma Itu Adalah Apologet Kalau Teman-teman Semua Ini Percaya Dan Tidak Menyangkal Bahwa Bang Suma Itu Adalah Apologet Maka Anda Pasti Akan Mempercayakan Kepada Bang Suma Dan Mengatakan Bahwa Bang Suma Itu Memang Apologet Tapi Kalau Anda Menyangkal Bang Suma Bukan Apologet Berarti Anda Menganggap Kemudian Saya Seorang Guru Kungfu Nah Kalau Anda Mengatakan Saya Apologet Tetapi Faktanya Anda Mengimani Saya Sebagai Guru Kungfu Berarti Anda Pendusta Ada Informasi Ini Sahabat Bang Suma Yang Satu Sudah Di Apa Kita Kembali Kembali Lagi Apa Tuh Bantingnya Diterima Sudah Bisa Live Kembali Sudah Gapapa Disini Sama Beda Baga Disana Followers Banyak Terus Disini Belum Tapi Sama 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 Sedikit Oten Paling Itu Sinoah Jual Beli Atau Bu Rasmi Atau Bu Darni Paling Itu Itu Aja Tadi Itu Pemain Baru Tapi Kena Single Dia Kena Smash Kepala Tadi Mudah Mudah Dia Naik Lai Kesini Disini Ajalah Baik Baik Kayak Gitu Ya Teman Teman Siapa Kependusta Itu Bukankah Dia Menyangkal Bahwa Yesus Itu Kristus Dengan Mereka Menuhankan Yesus Sama Dengan Dia Menyangkal Bahwa Bahwa Apa Yesus Itu Antalah Kristus Karena Kristus Itu Antalah Manusia Ini Selfie Beraninya Cuman Comment Selfie Estetik Coba Naik Dia Cuman Berani Di Bawah Comment Comment Ini Lagi Santai Gitu Ya Teman Silahkan Naik Lagi Maaf ya Teman-teman Yang Muslim Aku Nggak Akan Naikkan Karena Bukan Sesinya Untuk Aku Nggak Mau Terulang Kembali Sesi Curhat Atau Laporan Laporan Kayak Bang Aku Dari Room Ini Siapa Kita Sambut Dulu Penatua Kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Sahabat Jumah Yang Baru Ya Pantes Enggak Moderator Gua Tadi Rungkat Rungkat Ya Udah Tulisin Dulu Aku Nyari Musuh Dulu Lewat HP Lanjut Siap Siap Ada Tadi Yang Seru PD Kali Tadi Dia Itu PD Kali Dia Waduh Udah Masuk Ke Perangkap Hampir Kita Sunat Al-Qurannya Menjelaskan Kepada Kita Ya Teman-teman Sungguh Setan Itu Musuh Bagimu Maka Perlakukan Ia Sebagai Musuh Karena Sesungguhnya Setan Itu Hanya Mengajak Golongannya Agar Mereka Menjadi Penghuni Neraka Setan Merasuki Yudas Kan Gitu Ya Setelah Merasuki Yudas Apakah Setan Berhenti Sampai Disitu Aja Enggak Setan Tetap Melancarkan Aksi Aksinya Buah Dari Buah Dari Merasuki Yudas Kan Ada Ya Kan Buah Dari Merasuki Yudas Kan Ada Yaitu Lahirnya Penyeliban Apa Yang Dihasilkan Oleh Penyeliban Lahirnya Sekelompok Manusia Yang Menuhankan Korban Yang Mati Di Atas Salib Benar Nggak Benar Ustaz Kita Ingin Menyalami Sahabat Bang Yuma Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadan Tepat Ustaz Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Kepada Seluruh Tuan Guruku Ahi Wal Ufti Ustaz Wal Lusazah Para Mualim Para Muntah Rizku Yang Ada Di Ruk Semuanya Kainama Menyampaikan Permohonan Maaf Jika Kainama Selama ini Ada Kata-kata Atau Tindakan Yang Tidak Berkenan Agar Kainama Bersama Istri Dan Anak Atta Memasuki Bulan Yang Kerim Bulan Yang Mubarak Bulan Yang Penuh Dengan Kelimpaan Rahmat Pengakunan Dan Cinta Kasih Allah S.W.T Melalui Cintaan Kita Yaitu Rabbat Mari Kita Masuki Bulan Ini Dengan Baik Kalau Masalah Yang Sekarang Sedang Ramai Perbedaan Tidak Tidak Mengganggu Kesucian Bulan Tersebut Karena Kita Masuk Kedalam Pengakunan Masuk Kedalam Hadiah Terindah Dari Allah S.W.T Melalui Islam Yang Rahmat Tadillah Amin Untuk Bisa Mengucapkan Dawa Itu Semagun Dan Dari Madhus Ramadana Ya Allah Ya Rabi Yang Kedih Masuk Yang Tidak Semua Bimu Dan Lidah Bisa Menganggap Sadab Kalau Orang Kristen Bila Tidak Ada Yang Bisa Mengatakan Mengikuti Saub Kalau Tidak Karena Roh Kudus Sadab Jadi Orang Orang Yang Tidak Kuasa Itu Yang Bukan Rau Kudus Kalau Mengatakan Semagunan Adang Pardus Akhir Ramadana Wah Bisa Itu Itu Karena Tidak Semua Karena Hanya Bipir Dan Lidah Yang 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 Bapak Bapak Kecap Itu Tidak Bapak Memucapkan Semuanya Sayangku Dirum Allah Sayang Allah Berkahi Menikmati Keberkahan Negeri Terskipofol Keberkahan Hatiah Yang Luar biasa Berita Dan Hanya Ada Di Jalan Islam Apa Ramadana Barak 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 111 Lagi Apa yang Anda Ingin Ucapkan Kepada Adinda Kita Tercinta Julkibli Mabas Pesan Khusus Silahkan Kalau Jakarta Ya Baling Tidak Video Kalau Kainan Apalah Jangan Tiba-tiba Makan Makan Di mana-mana Kainan Coba Nonton Jangan Kasih tahu Sampai Dibawahnya Semua Kita Bersat Suma Jadi Kepala Jangan Mau Jadi Ekor Jadi Kepang Terus Supaya Apa Supaya Kita Di belakang Tetap Percaya Bahwa Orang-orang Yang Benar-benar Berada Di dalam Islam Itu Yang Membukakan Hal Yang Benar Semakin Dimaki Semakin Dipitnah Semakin Nyata Bahwa Kita Benar Iya Iya Masya Allah Salam Juga Buat Padesuki Padesuki Arti Asah Kalau Berkai Lalu Siapalagi Tuh Setelah Sebuah Sebuah Jalan Kores Sayang Riva Semua Allah Sayang Bunder Bunder Ada 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 Bunder Leda Sedikit Seledak Seledak Bang Zuma Penyemangat Kami Penyemangat Kami Kami Ada Disini Semua Karena Selamat Jumlah Jumlah Insya Allah Insya Allah Besok Kami Insya Allah Kami Api Sulsel Buka puasa Di tempat Gerundal Insya Allah Mas So Aris Selasa Berangkat Pengurus Konsumsi Bunda Ya Pengurus Berangkat Insya Allah Masih program Dulu Padai Alhamdulillah Ya Salaam Mariam Lagi Saya Kan Siaga Satu Juga Disini Nyonya Lagi Sebentar Lagi Aku Punya Anak Cantik Mas Allah Kan Jadi Aku Kalau Punya Keponaan Kita Masya Allah Iya Bang Nonem Wih Alhamdulillah Semoga Disehatkan Ibu dan Anaknya Bang Diselamatkan Amin Puasa Nanti Pengandi Iya Insya Allah Pak Dedy Akhir Akhir Bulan Inilah Berarti Lebaran Sebelum 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 Lebaran Suruh Tahan Sampai Lebaran Nanti Kita Kasih Nama Menteri Berarti Harus Ada Anaknya Namanya Disambung Dengan Ramadhani Alkata Ramadhani Nya Gitu Kalau Perempuan Kan Banjuma Kamari Ngasih Nama Saya Katanya Kasih Nama Siti Tujuh Nggak Bunda Kalau Markona Nggak Anak Saya Tuh Dua Laki-laki Lahir Bulan Malam Bulan Puasa Kan Malam Bulan Puasa Namanya Ramadhan Muhammad Aldri Ramadhan Ini Bukan Al Falagutum Karena Pas Melahirkan Buka Pengen Kuteng Ya Kalau Bang Han Itu Ada Anaknya Gimana Ya Kira-kira Lucu Juga Harap Jepang Enggak Fotonya Banyu Foto USG Itu Enggak Ada Muka Muka Kua Disitu Dikit Dikit Doang Wah Bahaya Dih Jangan Pak Sipit Dikit Tapi Kebanyakan Hidung Hidung Hidungnya Itu Loh Kemaknya Gitu Asal Jangan Ke Hidung Saya Bang Langsung Ini Bang Handi Langsung Hamil Ya Langsung PC Kok Bang Handi Hamil Gimana Budara Main Nggak Istrinya Kan Katanya Ini Nikah Pada Seperti COVID Mana Lama Kalau Dia Dari Saya Kalau Nikah Cuma Sarungku Dipanggiran Langsung Tinggal Dia Tunggu Beberapa Tahun Ya Tinggal Ini Kita Dengkapan Menyusul Eh Kemarin Hehehe Tabe Di Mulai Lagi Mulai Tabe Tempel Nimbok Sab Selalu Kamu Minjol Ya Sembohlah Haram Orang Arti Yang Kembali Ke Topik Banjumat Tadi Waktu Di Room Si Blokir Itu Sebenarnya Ada Pertanyaan Itu Banjumat Lanjutan Apa Itu Itu Loh Mengenai Kaum Hawa Ini Berdandannya Terus Alisnya Kuteknya Gitu Kadang-kadang Mengalami mereka Berwudu Malah Wudunya Tidak Begitu Abdal Gitu Ini Ini Teguran Buat Ibu Ibu Nih Yang Suka Dandan Nih Itu Terutama Benarama Nih Karena Fikhi Ini Ya Kalau Saya Ditanya Yang Kayak Begini Saya Hanya Bisa Mengatakan Bahwa Mohon Kepada Laki-laki Jangan Biasakan Pakai Lipstick Alis Pake Konde Gitu Tapi Kalau Saya Terus Terang Jangan Pakai Kutek Boleh Pakai Kutek Tapi Memang Ada Yang Spesial Yang Tidak Mengganggu Rukum Dan Serat Sahai Ibadah Misalnya Tepung Tapioca Sagu Apalagi Dempul Spidol Spidol Mentega Kayak gitu Kalau Itu Kalau Yang Suka Mancung Mancung Hidung Nama Nambahin Jangan Jangan Lahan Bunar Ramad Kemarin Katanya Ngerapain Dia Pasang Hidung Ayam Biar Mancung Kan Aneh Kemarin Sedikit Rata Ketemu Minggu Depan Mancung Kan Aneh Modelnya Gitu Enggak Teman Teman Jadi Gini Yang Perlu Diperhatikan Gini Andai Saja Pupil Mata Kita Itu Sama Semua Cara Pandang Cara Merasa Cara Menilai Maka Seluruh Wanita Di Sama Yang Dialami Oleh Wanita Yang Suka Kepada Bang Suma Jadi Semua Akan Suka Ke Bang Suma Dan Tidak Laku 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 Yang Kayak Pak Bombong Tidak Laku Andai Saja Mata Kita Itu Semuanya Sama Ternyata Ternyata Gini Setiap Manusia Itu Sudah Dicipta Oleh Allah Untuk Satu Orang Atau Dua Orang Dari Satu Orang Itu Sudah Ketika Orang Melihat Bombong Kita Kan Kalau Lihat Bombong Rada Emosi Pengen Lempar Batu Saking Kesel Lihat Mukanya Gitu Lihat Mukanya Bikin Kesel Bikin Memuntah Tapi Ada Yang Dicipta Oleh Allah Melihat Bombong Itu Suka Iya Ada Ada Suka Nah Celakanya Kemudian Kalau Tuhan Sudah Mentakdirkan Dia Untuk Disukai Misalnya Oleh Wanita Yang Bernama Siapa Bernama Siapa Bagus Rizka Misalnya Disuka Sama Rizka Misalnya Karena Dia Melihat Matanya Sendiri Di Pencermin Merasa Dirinya Kurang Tampan Maka Dia Operasi Satu Satunya Manusia Yang Akan Melihat Dia Cantik Sebenarnya Itu Adalah Yang Tadi Si Rizka Tapi Karena Dia Di Operasi Mukanya Tidak Ada Yang Cantik Dia Ganteng Karena Yang Tadinya Sudah Disetting Supaya Dilihat Cantik Oleh Calonnya Sudah Jadi Jelek Dia Gitu Saya Pernah Berpikir Oh Iya Betul Ini Jadi Kita Saling Mengenal Satu Sama Lain Itu Karena Itunya Coba Misalnya Saya Lihat Pak Bom Bom Jelek Tapi Ada Orang Melihat Pak Bom Itu Ganteng Ada Yang Melihat Saya Ganteng Ada Juga Melihat Saya Jelek Jadi Kita Semua Sudah Disetting Harusnya Harusnya Kalau ada Orang Yang Mau Operasi Muka Jangan Mukanya Yang Dioperasi Tapi Matanya Orang Supaya Dioperasi Semua Sama Dengan Matanya Supaya Semua Penglihatan Yang Ada Pada Orang Itu Sama Dengan Penglihatan Dia Memandang Dirinya Paham Tidak Sama sini Teman Teman Paham Biar Beda-beda Betul Kan Ada Orang Tuh Ada Bahwa Kenapa Kok Saya Ganteng Kali Sampai Dia Pd Pd Kali Kan Begitu Dia Datang Ke Datang Depan Cermin Dan Lihat Wajahnya Ganteng Kali Menurut Pandangannya Dia Tidak Perlu Operasi Untuk Merubah Tetapi Bukan Dirinya Yang Harus Dioperasi Matanya Orang Yang Dioperasi Dimirip-miripkan Dengan Biji Matanya Dia Supaya Orang Semuanya Memandang Dirinya Seperti Dia Memandang Dirinya Sendiri Sampai Disini Tidak Paham Kan Tidak Paham Yang Si Bombok Paham 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 Nah Jadi Tidak Usah Yang Biasa Biasa Tidak Tidak Usah Harus Nampak Kelihatan Ganteng Nampak Kelihatan Cantik Tidak Relatif Kenapa Diterunin Itu Itu Otank Ya Enggak Bang Semua Yang Request Naik Aku Cek Satu Satu Akun Ya Oh Gitu Teman Taman Muslim Memang Nau Kunaikan Ujung Nanti Surhat Atau Melapor Dia Baru Masuk Ini Ini Paling Gitu Jadi Yang Mau Naik Disini Hanya Otank Saja Ya Jadi Teman Muslim Yang Menaik On Maaf Tidak Langsung Saya Terima Karena Akun Saya Cek Dulu Satu Satu Terima Kasih Oh Bisa Dicek Ya Pakai AP Ku Yang Satu Mbak D Kecuali Mbak D Mbak D Mau Naik Silahkan Langsung Aku Terima Bener Ya Naik Mbak D Dulu Ya Takut Kuala D Sisa Tidak Kalau Nen Mbak D Mbak D Naik Dong Mengucapkan Itu Puasa Puasa Luasa Dong Biar Semangat Puasa Kita Dong Iya Iya Mbak Maik Dong Minta Maaf Emang Lu Punya Salah Dek Banyak Lu Si Nakal Ini Gada Outin Yaudah Outin Yang Mone Aku Kasih Donut Gak Boleh Gak Boleh Dibawa Aja Di Atas Dulu Sebentar Keluari Suaranya Ya Naik Hose 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 Diskriminasi Katanya Aduh Yaitu ya Teman-temannya Jangan lupa Ya Yang Utamanya Yang Ada Di Sulawesi Selatan Di Daratan Sulawesi Yang Udah Menjangkau Rumah Hobbit Bolangi Kabupaten Goa Di Masjid Nurul Maulidah Baru Pertama Kali Ini Diadakan Di Sana Sopari Ramadan Buka Puasa Bersama Selat Rauai Bersama Kajian Islam Kajian Kristologi Dibawakan Langsung Oleh Banyuma Bersama Ustadz Ustadz Pilihan Disana Nanti Kemudian Habis itu Sesudah Terawih Bisa Bercek Rama Sambil Ngobrol Santai Di rumah Hobbit Yang Bawa Tenda Silahkan Sampai Sahur Sahur Barang Lagi Begitu Nah Untuk Itu Mari Kita Semuanya Berbagi Untuk Memakmurkan Masjid Mensukseskan Kegiatan Ramadan Ini Apa Itu Dengan Cara Berbagi Amal Jariah Bisa Disalurkan Ke Rekening Makassar Maulab Center Indonesia Di Nomernya Rekening 401 Tambah 3000 Tambah 171 Tambah 73 Bank BTN Atas nama Makassar Maulab Center Indonesia Ayo Silahkan Bergabung Masya Ini Sudah Mendekati Bulan Puasa Besok Kita Sudah Makan Sahur Nah Kalau Kita Lihat Di Bibel Yesus Berpuasa Tapi Kenapa Oten Tidak Berpuasa Kadang Mengikuti Karena Tidak Bisa Menahan Lapar Jawabannya Menarik Temanya Yesus Berpuasa Bukan Karena Tidak Mengikuti Ajaran Yesus Hanya Ajaran Kasih Katanya Yang Mereka Ini Kok Bisa Itu Ajaran Kasih Yang Mereka Sebut Kasih Kasih Alethea Naik Alethea Alethea Mbak Alethea Si Genta Ini Naik Si Genta Siapa Ini Dia Mau Ngapain Coba Lagi Berisik Di rumah Dia Lagi Berisik Ya Mbak Kalau Belajar Siapa Belajar Ini Muslim Bang Muslim Genta Apa Yang Mau Disampaikan Silahkan Bro Eh Naik Doang Turun Waktu Terbatas Kalau Naik Kesini Digunakan Sebaik Baiknya Aku Lagi Ngundang Ngundang Nih Prima Prima Siapa Itu Prima Muslim Kompor Kompor Gas Kupang Nusir Wan Muslim Muslim Nah Kalau Ustaz Arief Ini Ketahuan Nih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ia Bang Badi Sugi Tak lupa Jika Hosnian Bang Sadli Semuanya Selamat Malam Semangat Malam Oh iya Si kampoku Yang ada Di Pare-pare Ayo Kemakasar Ya Gabung Lah Saya Kasih Topik Malam Hari Ini Di Tanyol Saya Ini Coba Saya Lupa Baca Di Tanyol Di Youtube Gegara Bang Jumah Si Wombom Kehilangan Arah Gak Beles Jumah Itu Beles Si orang Tuanya Orang Itur Yang Nanya Menginapnya Dimana Bang Andi Gampang Bikin Tenda Menginapnya Ya Di Bolangi Di Rumah Hobbit Bikin Tenda Di Situ Memang Ada Acara Apa Bang Hendi Itu Sapari Ramadhan Bulan Sebulan Penuh Di Nur Maul Masih Nur Maul Hidah Yang Kemarin Seperti Ini Ya Di Penuh Full Ya Yang Dari Piring Gantung Jama'anya Kalau Cuman Saya Sendiri Gimana Ceritanya Musab Teman-teman Muslim Yang Mau Naik Mau Ngapain Coba Komen Di Bawa Dulu Ada Alasannya Kenapa Mau Naik Yang Sampai Nanti Cuman Curhat Aja Di Atas Coba Komen Ada Sesuatu Yang Penting Yang Mau Disampaikan Baru Aku Naikkan Kalau Nggak Ada Yang Nggak Usah Naik Orang Kendari Bisa Ikutan Bisa Yang Penting Berdomisili Di Seputaran Makassar Boleh Seluruh Indonesia Kalau Kolaka Tinggal Nyebrang Kebajoy Atau Nyebrang Kesiwa Siwa Endrek Tang Tanator Raja Polman Mamuju Pinrang Pare-pare Sidrat Semuanya Ya Mau Dateng Nanti Tinggal Info Ke Host Satli Atau Ya Ya Kesat Dila Kalau Bang Handi Jangan Sampai Dia Lupa Iya Iya Benar Bisa Bisa Ke Saya Nomor Wanya Udah Pada Tau Kan Oh Bisa Ke Bang Satli Juga Ya Boleh Nggak Kurunda Boleh Nanti Kita Masak Ini Ada Yang Berhenti Sekali Ya Nen 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 Muslim Dia Cuma Laporan Di Komalnya Ini Cuma Jadi Teman Teman Musim Saya Malas Mau Naikan Karena Hanya Laporan Komalnya Kristen Jadi Nggak Mungkin Saya Naikan Teman Tuhan Hati Mereka Penikmat Komal Yang Mainkan Iya Cuma Datang Datang Cuma Mau Ngelapor Saya Amus Naik Dari Disini Bang Tadi Gini Gini Kita Kita Juga Faham Disini Ada Empat HP Loh Kontrol Disana Ini Disana Ini Ada Ini Ada Ini Gitu Jadi Untuk Yang Mau Mengikuti Safari Ramadan Itu Tempatnya Di Masjidur Maulidah Anda Boleh Registrasi Ke Admin Sahabat Bang Jumah Ke Adik Salih Registrasi Aja Dulu Begitu Ya Bener Bener Cek Ini Masih Berisik Ada Persyaratannya Ada Persyaratannya Siapa Mereka Mereka Persyaratannya Ini Masih Berisik Ibu Bunda Rahma Aman Aman Oh Ini Apa Ya Tadi Ketawanya Ketawat Yang Oh Yang Gini Ketawanya 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 Kenapa Bisa Memang Memang Setengah Seperti Nih Suaranya Ketawanya Ketawanya Makan Tisu Disurut Ketawanya Persyaratannya Itu Tidak Ada Makan Siang Gratis Mari Berbagikan Gitu Karena Disana Itu Pasar Jauh Jadi Semua Harus Disiapkan Dari Bawa Ke Atas Intinya Ya Berbagi Bersama Sama Biar Ringan Gitu Dan Termasuk Amal Jaria Juga Si Misalnya Gini Ustadz Arief Pahala Kalau Kita Apa Ya Misalnya Dikas Kita Kasih Buka Seorang Satu Orang Aja Itu Pahalanya Banyak Ya Kalau Kita Kasih Buka Gimana Banyak Ya Kalau Iyalah Puasa Itu Kan Sahrul Karim Juga Bulan Yang Mulia Jadi Segala Bentuk Amalan Amalan Itu Mesti Dilepat Gendakan Berbeda Di Bulan Bulan Yang Laya Itu Saudara Saudara Ingin Berpartisipasi Itu Boleh Ada Apa Apa Istilahnya Yang Mau Apa Si Lanjut Lanjut Ustaz Misalnya Ada Selah Sama Sama Mbak D Saya Juga Mohon Maaf Lahir Dan Batin Langsung Ada Ustid Itu Ada Suara Itu Kan Ribut Sekali Suara Ketauan Kalau Ada Salah Kata Dari Saya Mohon Maaf Lahir Dan Batin Selamat Berpuasan Mbak D Semoga Di Bulan Ramadan Ini Kita Semua Bisa Apa Ya Menjalannya Dengan Penuh Hikmah Dan Sampai Kita Pada Penghujung Ramadan Dengan Tanpa Kekurangan Apa Sesuatu Apapun Ya Insyaallah Bulan Penuh Berkah Amin Ya Allah Bang Hending Atau Gurunda Misalnya Misalnya Ada Teman Satu Teman Yang Ingin Juga Beramal Cuman Bukan Melalui Nominal Misalnya Untuk Sahurnya Atau Untuk Berbukanya Itu Langsung Bungkusan Nasi Itu Boleh Tidak Apa Kan Boleh Boleh Kan Di Ini Ada Berapa Misalnya Kan Kenapa Bang Artinya Bukan Dalam Bentuk Nominal Bang Sambli Langsung Bungkusan Gitu Bisa Bisa Jadi Untuk Konfirmasi Besok Saya Ingin Boleh Bang Berapa Bungkus Kira-kira Akan Gitu Makan Buka Dan Sahurnya Ia Cuman Lokasi Kita Kan Itu Di Atas Gunung Nah Itu Lokasinya Ada Yang Tanya Juga Di Bawa Tempat Tempat Dimana Di Makassar Tepatnya Di Patal Sanggoa Jadi Buat Teman Teman Yang Ada Di Makassar Bisa Melalui Map Melihatnya Ketik Aja Wisata Rumah Hobbit Bo Lagi Nanti Langsung Lewat Map Aja Kayak Gitu Tahu Yang Yang Jauh Dan Mau Berbagi Mau Beramer Dengan Beri Buka Puasa Kepada Saudara Saudaranya Bisa Lewat Terkening Ya Bang Dia Ya Kalau Mau Bawa Bengkisan Atau Bawa Untuk Buka Ataupun Sahur Bisa Tapi Kalau Misalnya Jauh Bisa Melalui Rekening Juga Bisa Rekening Di Bank BTN Yang Mau Berbagi Berarti Tiap Malam Live Ya Diriat Situasinya Bun Karena Karena Jaringan Kita Tau Sendiri Itu Bagaimana Jaringannya Betul Sih Serius Ini Ada Ini Ada Kan Kiang Santang Kan Gimana Ada Topik Yang Heboh Apakah Semuanya Sehat Alhamdulillah 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 Ini Tadi Saya Dapat Apa Satu Video Rekaman Di Tana Apa Di Komanya Si Endi Usman Yang Murtadin Orang Aceh Itu Nah Ada Salah Satu Oten Naik Kesana Dia Ngaku Ngaku Murtadin Gurunda Ngaku Murtadin Namanya Si Sahrir Nah Ada Satu Muslim Yang Naik Untuk Ketes Kayak Dulu Kita Di Yusuf Manubulu Untuk Baca Ikrok Jujama Tapi Nggak Bisa Dia Ini Saya Rekamannya Ada Disini Nah Terus Si Oten Oten Ini Malah Nyerang Bang Fahmi Yang Naik Kesini Boleh Saya Puterin Videonya Boleh Keren Tuh Saya Disini Bang Kian Santaku 6 Ini Alkali Gurunda Kalau Saya Kan Kayak Yesus Bisa Hilang Bisa Baru 6 Waalaikumsalam Baru Kuping Yang Lihat Sehat Mas Kepuk Naik Saya Puterin Dulu Ya Aduh Kepenuhan Roh Kudus Bang Sampai Dibas Dibasari 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 Sampai Eh Barang-barang Kebasari Tabraan Ya Tunggu Saya Aja Sudah Suaranya Gedein Suaranya Kecil Tadi Bro Di Youtube Suaranya Kecil Bang Sembang Tadi 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 enggak seorang mitmu itu lho saya ganti mit dulu bentar cip banget suaranya jadi enggak 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 menteret gitu loh coba kayak gede-gede nya kan aman nah mantap kalau gitu sabar ya ada tadi nanya rekeningnya itu tadi sudah ketik di bawah nomornya gitu temannya itu 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 Aduh kecil banget ketika orang itu bohong kenapa karena dia hidup dalam kebohongan orang-orang yang ada di sekitar dia itu pembohong semua saya ingin bacakan satu ayat kepada kamu tolong kamu jawab ya tolong tolong kamu artikan ya apa artinya itu ayat itu kita tamu itu kita tamu Hai senang pisang percuma ikan igel bangedulah semuanya lupa lima tahun bisa ini lima tahun ini kalau ini gini poinnya kalau misalkan bang itu nggak bisa baca poinnya apa-apa ini patria sangat murtadino dong-nodong Oh gitu dari dari layar Kristen yang menerima gak percaya kalau dia jadi musa laki-laki selatunya jelas saya boleh langsung aja gini-gini alfami 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 gini alfami aku nggak bisa baca ya anggap aja aku seperti bang iklim ini ya aku murtadino aku nggak bisa baca ya terus kamu nggak percaya ya itu hal-hal kamu ya kamu tetapi ini sembilan dua puluh bukan kalau kamu kamu nggak berbohong aku murtadino berbohong ada orang yang memaksa saya okelah begitu kalau nggak kalau kamu berbohong kamu maksa aku bohong apa tidak ya kita sumpahmu bahala aja gimana berani nggak berubah kamu berani nggak sama aku sumpahmu bahala jangan ketahuan ketemu dulu ketemu nggak usah ini aja orang banyak ini ya kamu minta apa kuturuti ya kamu minta apa sampai kematian pun kuturuti ya ketemu kalau kalau ini teman-teman ini teman-teman sebentar teman-teman maaf ya kita nggak usah ngabisin karena apa seorang islam ini nggak mau punya jawaban ya sekali lagi mereka itu tidak pernah mau punya jawaban nanya alkitab dijawab punya jawaban sendiri orang nanya apa dijawab Pak Eagle punya jawaban sendiri kan lucu kalau kalau mereka naik itu kalau nggak mereka sudah penuh tapi begini kalau kamu turun dulu nanti nanti nggak mau belajar bagaimana bagaimana teman-teman itu nah itu guru akhirnya papa minyak di kick sama poten-poten ini nah si Tom ini si Tom juga dia ngaku murtadin akhirnya dan ngajak bubahala ke papa mi tapi diajak ketemu sama papa mi si Tom ini nggak mau jadi pengepul murtadin di tiktok ini ternyata gantinya Yusuf Manubulu itu si pendi Usman ini pendi Usman pendi Usman yang orang Aceh itu ya betul iya 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 oh oh gitu jadi dia orang-orang yang ada sama dia itu orang oten juga yang pura-pura jadi Kristen gitu betul eh nah si Egel juga pura-pura murtadin pura-pura murtadin dia oten saya kenal ya ini si Egel ini suaranya saya kenal kalau misalkan dia naik saya bongkal bisa malahan dia tadi eh nampilin KTP agamanya ditutup kotonya juga ditutup lalu untuk apa entah entah untuk apa untuk Indonesia apa namanya eh donasi atau untuk apa saya nggak paham juga ini atau untuk oh iya 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 kan sejarahnya semenampakan iya kan itu malah agamanya ditutup agamanya ditutup kotonya ditutup juga yang Sahril itu ya banggian santan Sahril yang mana Egel Egel Sahril itu hmm dia kan dia kan ngajak ke muslim mau bahala tapi diajak ketemu nggak mau nah ini yang jadi masalahnya nih ya ini ada Hainsa saya dikecilin lagi bang bang siap bang siap bang insya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa itu bang ada apa bang Hansa iya Hansa eh inilah masalah gimana ya masanya privasi privasi apa gimana iya 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 privasi anak-anak sendiri oh gimana ya iya bang karena ini kita lagi sesi diskusi makanya saya nggak mau mengenaikan teman-teman muslim karena nanti ujungnya jadi sesi curhat bang iya iya nanti apa besok lah telepon dan bang Andi aja apa iya betul nanti saya minggu dapat aja iya nanti tinggal di chat aja sama bang Andi nya bang ya karena kita lagi mau diskusi sih bang wah iya 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 saya nyimak aja bang saya nyimak aja ya baik bang terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini kembali ke yang tadi si pendi Usman Gurunda ini perlu ditindak atau gimana ya ya soalnya ini kan udah kebohongan publik nih kalau Yusuf Manubulo kan udah alhamdulillah udah kena tuh sama pihak berwajib pengguna nih penyara nah ini eh timbul lagi yang baru nih SPN Usman nih apa perlu di usut atau gimana Gurunda soalnya banyak bukti itu eh apa murtadinnya murtadin palsu semua ya kalau memang ada bukti ya kita usut lah iya data kalau datanya memang sudah lengkap iya kalau mungkin apa tidak itu nggak boleh itu itu kan cara-cara pemurtaan dan yang kurang-kurang ancar memancing orang lain untuk murtad kan kan eporia itu nantinya kan tujuannya ada dua ketika mereka mengaku murtad orang yang lain jatuh ih ternyata murtad itu banyak loh iya kan terus kemudian yang kedua itu adalah orang-orang oten ini memberikan donasi kepada mereka lah ini kan murtadin kasihan gitu beliau butuh ayo kita bantu kayak gitu maksudnya bagus kalau tidak pasang nomor rekening si efendi karena menurut sejarahnya beliau itu ninggalkan Islam karena memang faktor ekonomi iya terus host ini ada informasi nih ada akun naswan print di bawah naswan print ada kawan yang mau syahadat nggak ada ini cuman dua aja yang request Umar Said sama ini ada penghujar satu ini nih penghujar ini jadi nggak aku naikkan yang komen di bawah nih ya kita sahabat dulu setengah dewa apakah ini muslim atau Kristen Selamat malam Selamat malam Alhamdulillah Alhamdulillah iya sehat-sehat semua guru-guru Islam nih sehat-sehat iya selamat menunaikan ibadah puasa bang semua dan semua iya makasih bang makasih bang iya saya titipkan NKRI hehehe damai selalu amin iya katolik bang ya nggak ini ngapain bang setengah ini pin RKRI beliau mau merantau hehehe emang mau kemana katakan Edan nggak aku mau kembali ke Nirwana hehehe 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 jangan dulu nah isi dulu kemerdekaan ini maksudnya gini bang semua soal soal agama kan sifatnya sensitif gitu iya hmm curhat bukan curhat enggak sih ini sangat penting gitu kan jadi tetap mungkin itu sangat penting penting ini setengah siurah siurah channel udah aku naikin nek lah oke yang sangat penting itu yang bisa lebih itu yudas apa Yesus itu yang perlu akan tahu itu penting loh jangan sampai ada salam bertuhan eh iya janganlah itu apa jurus pamungkasnya bang suma itu jangan diganggu hehehe hehehe enggakpun bang cuman bulan ini aja Maret bulan depan lain lagi Pupang hehehe 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 mau diskusi bang setengah enggak enggak cuma ngucapin selamat mempersiapkan diri ataupun sementara menjalankan ibadah puasa saja sehat selalu semua terima kasih iya iya udah gitu aja gini aja bang diraih masih lama titip titip kalau ada Kristen Kristen di bawah menurut Pak Setengah dikit Pak Setengah Pak Setengah Bapak setuju kalau Yesus itu menurut polus terkutuk Bapak setuju bentukkan ini sementara puasa aku tidak mau bikin panas sekalian lagi hahaha tapi kalau kita lihat Pak setelah Yesus puasa empat puluh hari nah Yesus puasalah terapa teman-teman Kristen yang enggak puasa bukan tidak puasa kami juga menunaikan puasa oh puasa apa itu bang misalnya beda bang kalau sehari makan tiga kali jadi makan beri yang sekali dikasihkan orang hahaha tidak begini teman-teman ada juga namanya sudah namanya Denom ada tradisi juga gitu tapi ada juga gereja-gereja yang menunaikan ibadah puasa mungkin saya pernah tanya sama orang Kristen kebetulan beliau itu seorang polisi saya bilang Yesus kan puasa Pak kenapa di Kristen nggak ada puasa kami puasa Mas kata siapa kami nggak puasa misalnya kita ngerokok sehari tiga bungkus jadi dua bungkus yang terbungkus dibagikan ke orang itu juga puasa gitu ada juga ini ada juga namanya puasa kande kalau di tempatku apa itu kande kande itu makan jadi puasa sambil makan gini gini teman-teman Zuma Zuma Kristen itu ada juga yang puasa tapi bukan merupakan suatu kayak di teman-teman sebagai rukun bukan bukan hal yang wajib begitu tapi kalau Yesus muridnya wajib malah ada dalilnya Zuma kita lihat di dalam apa Matius iya iya di Matius 9 14 15 bahwa kemudian datang raw murid-murid Yesus itu ya eh murid-murid Yohanes itu iya betul mengapa kami dan orang parisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak gitu kan jawab Yesus dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka pada waktu itulah mereka akan berpuasa tuh murid-murid Yesus setelah Yesus terangkap muridnya wajib iya 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 bahwa kita ini merendahkan diri Tuhan yang punya kuasa itu aja sederhananya gimana kalau di Kristen itu kalau ada yang berpuasa bukan untuk misalnya untuk memperoleh pahal bukan tapi itu merendahkan diri itu tapi kalau di ini kalau di pengajaran Yesus itu justru pahal dia oh gitu ya itu penafsiran Bang Sumai anda bapak bukan bukan penafsiran iya itu itu ajaran Yesus kepada murid-muridnya dia katakan bahwa perbanyalah harta surga iya 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 harta surga itu kan amalkan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mati senam iya betul betul harta di surga itu kan amal gitu Bang Karena kenapa manusia diupa nanti Yohanes 5 nomor 29 kan Manusia akan dibangkitkan dari kubur Lalu kemudian Yang melakukan kebaikan masuk ke surga Yang tidak melakukan kebaikan tapi keburukan masuk ke neraka Artinya orang masuk berdasarkan timbangan Orang masuk surga berdasarkan dengan amal Siapa yang baik dihitung kebaikannya Dimasukkan ke surga Siapa yang buruk dihitung keburukannya masukkan ke neraka Itu dalil Oke, keyakinan Bang Suma seperti itu ya Yohanes 5 nomor 29 masa keyakinan saya Bang Kok saya lagi? Itu ucapan Yesus loh Bang Suma dakualah dulu tentangan oleh Biar untuk saya pribadi tentang keasa dulu Jelas disitu dikatakan bahwa Di Yohanes 5 ini Mereka yang telah berbuat baik Kan amal tuh Amal baik kan Akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal Tetapi mereka yang telah berbuat jahat Akan bangkit untuk dihukum Berarti keselamatan seseorang ditentukan oleh amal Amal baik, amal buruk Nah kan gitu Jadi kalau puasa tidak mengharapkan Tidak bukan tujuannya untuk pahala Lalu untuk apa? Untuk pamer Makanya dilarang Karena kalau kita Kuasa Karena kalau kita pamer Kita ria Itu tidak mendapat nilai pahala Jadi puasa itu harus ikhlas Iya betul Karena Yiris mengajarkan Kalau kamu berkuasa Apa itu? Minyak kelapa mendidih Apa itu mendidih? Iya Kayak orang ketawa atau nangis tadi Ada yang kasih efek tadi Siapa? Jangan cuma-sumah Yang dikasih minum Kawan-kawan aku juga Lain di haus ini Iya-iya Ajak dulu bang Suka berlaku Ayo teman-teman Kasih minum Mereka yang dibawa bingung Kalau untuk mutipkan kasihnya kopi hitam Tapi kalau untuk oten kan harus anggur asam Gurunda Gak ada di sini anggur asam Kasih aja aduh Permen jukai Permen kaki Oh gitu ya Permen kaki Iya Tapi yang jumbo Ini mumpung Ini mumpung Mesti ada ini Mesti ada ini Mesti ada ini Mesti ada ini Jangan-jangan gitulah Jangan sungkan-sungkan kasih yang besar-besar Berarti Yesus berpuasa itu Untuk apa Gurunda Yang 40 hari 40 malam itu Kalau kata dia kan Puasanya oten ini Tidak apa Untuk pahala katanya Tidak ada pahala Berarti untuk apa Yesus? Yesus itu puasa Menjalankan perintah Tuhan Di dalam kitab Iol 1 Nomor 14 Jadi disitu dikatakan Adakanlah puasa yang suci Maklumkanlah perkumpulan raya Kumpulkanlah para tua-tua Dan seluruh penduduk negeri Ke rumah Elohim Tuhanmu Dan berteriaklah Kepada Tuhan Disuruh berteriak Kepada Tuhan Setelah mereka Kemudian berpuasa Bang Suma Bang Suma Ya Pernah Puasa 3 hari 3 malam Tidak makan Tidak minum? Enggak bang Oh itu Ada Kristen yang lakukan itu Bahkan sampai 7 hari Aduh itu menyiksa namanya bang Pantasan pak bom-bom kurus bang Udah lagi Islam namanya puasa wussol Itu dilarang Gak boleh Boleh ya Kalau di Islam itu Tidak boleh Kita puasa itu harus Apa ya Tetap menjaga kesehatan Mungkin untuk ilmu hitam kali Senjata Gak ya Gak ya Gak ya Gak ya Pernah saksikan itu Ada orang Yang berpuasa 7 hari Sampai biru badannya itu Kayak udah membeku darahnya Oh mungkin ini bang Salah Mungkin pada saat Hari pertama Masih kuat Hari kedua Dia di kebelakang rumah Dia telan Buah papaya Yang masih muda Sembunyi-sembunyi Akhirnya Karena dia tidak sempat Ngunya Karena ada yang melihat Ketelan langsung Lambung gak kuat Akhirnya Berdampak kepada Badan yang biru Hijau Coklat Gitu bang Mungkin Mungkin Bisa jadikan Ujuannya Tiga hari itu Atau bang Bang setengah Atau untuk pesugian Bagaimana bang Itu dia Gini gini Kalau puasa Adik Kristen itu Bukan masalah Berapa hari Berapa lama Itu Itu kualitasnya Bukan dari situ Sebenarnya Tapi kualitasnya itu Bagaimana kita Merendahkan diri Itu aja Dan Sesudah Sesudah Puasa Apa Hasilnya Perubahan hidup Atau enggak Kalau habis puasa Enggak berubahkan Sama aja Puasanya Kosong Itu Begitu Gampang Semoga Iya Betul Mungkin Dikatakan Jangan puasa Karena Menahan Lapar Saja Iya Oke Kasih minum Lagi Kalau Gitu Ini Sudah Kasih minum Lagi Lucu Juga Sudara Setengah Ini Aduh Aku Zerang Ikuti Diskusi Bang Suma Saya Tertarik Juga Sibu Diskusi Bang Suma Tapi Ini Pulang Puasa Bang Suma Terdalam Ilmu Lagi Bagus Juga Nesihat Bang Suma Selama Puasa Apa Agendanya Ini Biasa Bahasa Kur'an Kayak Gitu Gitu Sya Oh Kalau Puasa Itu Masih agenda Bantai Bantai Lewat Debat Atau Gimana Termasuk Itu Karena Itu Adalah Ilmu Ilmu Menyampaikan Kebenaran Kan Tujuannya Untuk Menyelamatkan Teman-teman Kristen Begitu Juga Pendeta Berhutbah Untuk Menyelamatkan Orang-orang Begitu Juga Misionaris Berhutbah Untuk Mengajak Orang Menjadi Kristen Untuk Menurut Mereka Untuk Menyelamatkan Orang Sama-sama Fikur Kalau Gitu Semua Jadi Selamat Jadi Akur-akur Di Sampai Akhirat Ya Jadi Masing-masing Mengaku Bahwa Ajarannya Benar Maka Ngajak Orang Yang Lain Untuk Ikutkan Gitu Yang Penting Dengan Cara-cara Yang Baik Belajar Muslim Kristen Mantan 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 Apa Oh Mualap Otes Dulu Bang Tese Dulu Ini Yang Saya Yang Tese Bang Suman Ya Boleh Juga Coba Bacakan 12 Pengakuan Iman Rasul Iman Sudah Lupa Sudah Tidak Tidak Mengiman Itu Karena Dia gagal Disana Bang Suman Bers Bers Mau bertanya Tidak Apa Tuhan Bebas Mau bertanya Apa Silahkan Belajar Itu Isa Dan Yesus Apakah Karena Aduh Masih Menertanyakan Itu Katanya Mantan Oten Siapa Yang Ditanya Aku Ini Atau Salam Ke Apa Oh Bertanya Ke Siapa Oh Ke Bang Zuma Mantan Islam Atau Mantan Oten Ini Mantan Islam Mantan Kristen Mualap Dia Bang Mualap Atau Murta Din Ini Mudin Mudin Mualap Mudin Murta Din Anak Gua Sepeng Usman Kayaknya Nih Iya Gimana Bang Itu Saya Nanya Isa Dan Yesus Apakah Sama Atau Beda Isa Dan Yesus Kalau Berbicara Mengenai Islam Isa Itu Adalah Nabi Yang Datang Kepada Bani Israel Yang Mengajarkan Bani Israel Jalan Keselamatan Menuju Pencipta Langit Dan Bumi Dengan Menggunakan Kitab Taurat Dan Juga Hikmat Injil Kalau Yesus Di Kristian Itu Adalah Orang Yang Mesias Yang Adalah Tuhan Pencip Langit Dan Bumi Mengambil Tubuh Manusia Mati Di Atas Tiang Salib Untuk Nebus Dosanya Kristen Jadi Antara Islam Dan Kristen Jelas Berbeda Antara Isa Dan Yesus Bagaimana Dengan Yahudi Terkait Dengan Yahudi Hanya Ada Satu Manusia Yang Datang Kepada Mereka Yang Lahir Tanpa Ayah Mereka Sebut Yesua Hamasyah Nah Berarti Islam Dan Kristen Harus Legawa Menerima Bahwa Yang Disebut Dengan Isa Dan Yesus Itulah Oknum Yang Sama Yang Membedakan Kemudian Adalah Paradigma Pemikiran Ajaran Itu yang Membedakan Kalau Di Islam Dia Nabi Kalau Di Kristen Dia Adalah Nabi Dan Tuhan Nah Cerita Versi Cerita Inilah Yang Membedakan Kemudian Nah Kalau Saya Sendiri Mengatakan Bahwa Kalau Berbicara Mengenai Pengutusan Oknum Manusianya Maka Itu Adalah Merujuk Kepada Yahudi Yang Adalah Nabi Itu Satu Itu Sama Tapi Kalau Dilihat Dari Perspektif Ajaran Antara Islam Dan Kristen Jelas Berbeda Bagi Saya Yang Kristen Sembah Itu Adalah Judas Itu Bagi Saya Seperti Itu Bang Wah Ini Bang Suma Pernyatanya Si Udah Sini Iya Itu Sini Ini Bagaimana Belajar Belajar Saya Mau Tanya Satu Lagi Iya Wah Ada Suara Buku Buku Guru Itulah Saya Kan Di Perdalaman Daerah Dayak Iya Suka-suka Dada Gungguknya Sudah Lima Tahun Bombok Diminut Dulu Dibelakang Pak Belajar Suara Si Bombok Dibelakang Diminut Dulu Sudah Sudah Si Bombok Dibelakang Istri Istri Menikah Oke Pertanyaan Lanjutannya Apa Bang Pertanyaannya Selanjutnya Iya Itu Yang Yang ingin Mematahkan Salib Di hari Akhir Itu Iya Gimana Yang Mematahkan Salib Memunuh Babi Itu Di akhir Zaman Apakah Itu Yang Dibilang Yesus Iya Betul Sesuai Dengan Yohannes 12 48 Jadi Orang Islam Harus Mengimani Yesus Mengimani Nabi Isa Oh Iya Justru Ketika Kedatangan Nabi Isa Nantinya Nabi Isa Yang akan Beriman Kembali Kepada Ajaran Islam Nabi Isa Yang akan Menjadi Makmum Terhadap Ajaran Islam Karena Beliau Bukan Nabi Terakhir Tetapi Dia adalah Makmum Jadi ketika Datang kemudian Nabi Isa Untuk yang Kedua Kalinya Ahli Kitab Orang Yahudi Dan Nasrani Akan Beriman Kepada Dia Dengan Beriman Kepada Dia Itu Sama Halnya Dia Beriman Kepada Ajaran Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Makanya Di akhir Zaman Nanti Ada Orang Yang Diusir Nah Itulah Tadi Yang Saya Bahas Dengan Salah Satu Saudara Kita Dari Kristen Yang Saya Katakan Bahwa Yesus Mengusir Orang-orang Yang Menodai Ajarannya Sedangkan Di dalam Matius 12.48 Yesusnya Kemudian Itu Akan Menghakimi Menghakimi Sesuai Dengan Apa Yang Pernah Dia Ucapkan Ketika Dia Datang Kepada Bani Israel Selama Tiga Tahun Jadi Penghakiman Yesus Di akhir Zaman Nanti Tidak Berdasarkan Surat Paulus Tidak Berdasarkan Lukas Buku Markus Buku Matius Surat-surat Paulus Bukan Tapi Berdasarkan Terhadap Ucapan Ucapan Beliau Ketika Dia Datang Kepada Bani Israel Coba Kita Lihat Apa Yang Tertulis Di dalam Yohanes 12 Tadi Yang Saya Maksud Disitu Dia Katakan Begini Bahwasanya Barang Siapa Yang Menolak Aku Dia Tidak Menerima Perkataanku Barang Siapa Menolak Aku Dan Tidak Menerima Perkataanku Ia Sudah Ada Hakimnya Yaitu Firman Yang Telah Kukatakan Firman Itulah Yang Menjadi Hakimnya Pada Akhir Zaman Nah Kenapa Saya Tidak Menerima Perkataan Perkataan Paulus Perkataan Lukas Markus Matius Kenapa Karena Yang Menjadi Patron Menjadi Bidikan Pada Saat Ini Sekarang Dan Akan Datang Itu Adalah Yesus Orang Orang Dihakimi Berdasarkan Yesus Tergantung Ucapan Dia Pada Saat Dia Datang Tiga Tahun Yang Jadi Surat-surat Yang Dibangun Kemudian Paulus Apa Paulus Ngaku Ada Yesus Datang Kepada Dia Di Pulau Patpos Ada Yesus Datang Kepada Itu Enggak Dipakai Itu Karena Ucapan Yesus Yang Menjadi Penghakiman Di Akhir Zaman Apa Yang Yesus Ucapkan Selama Tiga Tahun Itu Yang Menjadi Penghakiman Contoh Salah Satunya Aku Diutus Hanya Kepada Domba Yang Hilang Dari Umat Israel Nah Di Al-Quran Umat Islam Beriman Kepada Oknum Itu Bahwa Oknum Itu Hanya Diutus Kepada Bani Israel Nah Muncul Ajaran Kristen Pergilah Keseluruh Dunia Beritakanlah Injil Itu Yesus Tidak Pernah Ucapkan Itu Jadi Pola Itu Tidak Dipakai Kemudian Makanya Ada Pengusiran Bukan Setiap Orang Yang Memanggil Aku Kurios Tuan Tuan Akan Masuk Ke Dalam Surga Melainkan Dia Melakukan Kehendak Bapak Kehendak Bapak Atau Kehendak Tuhan Yang Telah Mengutus Aku Apa Kehendak Bapak Itu Lihat Yesus Yohanes 14 Nomor 31 Dunia Harus Tahu Bahwa Aku Melakukan Segala Perintah Yang Diperintahkan Oleh Bapak Kepada Aku Nah Kalau Yesus Yang Menjadi Patron Menjadi Teladan Menjadi Contoh Adakah Yesus Itu Kristen Adakah Yesus Itu Ibadah Minggu Adakah Yesus Itu Menyembat Menyembat Ritunggal Adakah Yesus Itu Makan Babi Adakah Yesus Itu Bersunah Kan Tidak Adakah Yesus Membaca Bible Tidak Kan Seperti Itu Berarti Yesus Yang Harus Menjadi Patron Apa Yang Yesus Lakukan Itulah Yang Harus Dicontoh Oleh Pengikutnya Karena Di dalam 1 Yohannes 2 Nomor 6 Barang Siapa Yang Mengaku Dirinya Ada Di Dalam Yesus Maka Dia Wajib Hidup Seperti Yesus Hidup Pertanyaannya Sekarang Ketika Yesus Hidup Apakah Dia Kristen Atau Dia Yahudi Maksudnya Apakah Dia Ini Praktisi Perjanjian Baru Atau Yesus Ini Praktisi Perjanjian Lama Rupa Rupanya Yesus Praktisi Perjanjian Lama Berarti Kalau Mengaku Percaya Yesus Wajib Hukumnya Hidup Sebagaimana Layaknya Hidupnya Perjanjian Lama Yaitu Menjadi Penganut Torah Atau Praktisi Torah Nah Itu Betul Galatia 4 Nomor 4 Paul sendiri Mengaku Yesus Tunduk Taat Kepada Hukum Taurat Nah Di dalam Yohannes 14 Nomor 12 Barang Siapa Yang Percaya Kepada Aku Maka Dia Juga Akan Melakukan Pekerjaan 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 Yang Aku Kerjakan Kan Gitu Nah Sekarang Kristen Ibadah Hari Minggu Nyembah Yesus Makan Babi Apakah Itu Pekerjaan Yang Pernah Yesus Lakukan Tidak Makanya Yesus Mengatakan Enyahlah Daripada Aku Kalian Semua Pembuat Kejahatan Seperti Itu Silahkan Saya Ingin Meminta Doa Sama Bang Zuma Boleh Doa Doa Doakan Saya Biar Istiqumah Amin Amin Ya Al-Fatiha Kan Sajalah Baik Ya Saya Mengajak Teman-teman Amin Masya Allah Saya Mengajak Teman-teman 2400 Di Youtube Ada 1,7 Kita Doakan Sudara Kita Ini Dedy Hamim Supaya Istiqahat Dalam Iman Islam Dan Satu Lagi Beliau Mendapatkan Keterunan Yang Bisa Menjadi Toko Agama Dan Toko Negara Kita Supaya Negara Kita Kedepannya Bisa Lebih Baik Dari Yang Sekarang Amin Bismillahirrahim Kita Baca Al-Fatiha Bismillahirrahim Alhamdulillahirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Omiddin Iyakana Abudu Iyakana Sta'in Iyadina Siratul Mustaqim Siratul Ladi Nalam Ta'alayhim Gawiril Makdubi Alayhim Walad Dalim Amin Amin Terima kasih Oke Bang Bajar Terima kasih Jadi teman-teman Jangan langsung komen Nyamar Atau ini Kita Ambil positifnya Aja Jadi mungkin Bapak ini Sudah lama Mualap Tapi tidak ada Bimbingan dari Orang-orang Terdekatnya Seperti itu Karena Banyak pengalaman Yang saya ketahui Banyak yang Mualap Tapi karena Cuman syahadat Aja Setelah itu Tidak ada yang Membimbing mereka Untuk Keislam Seperti apa Nah setelah Melihat Komal Inilah Makanya Mereka langsung Oh ternyata Begini Termasuk Mungkin Salah satunya Bapak Tersebut Bukan Begitu Pak Kadang Pintar Juga Anakku Ini Alhamdulillah Oke Pak Ada lagi Yang ingin Disampaikan Mbak Terima kasih Maku kasih Makan Sayur Kangkung Tiap Hari Baik Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Di mana Ya Ada yang curiga Dia tanyakan Tapi mau ditanyakan Kemana Pada saat ada Komal ini Ah cobalah Aku tanyakan Ke Bang Jumah Kayak gitu Jadi gak bisa Kita langsung Menjat seseorang Ya teman-teman Kita ambil Positifnya Di bawah Ada atas Nama Naswan Nggak Naswan Sin Nggak ada Ada kawannya Mau syahadat Silahkan Naswan Yang mau syahadat Loh Masih ada suaranya Itu di Setengah Gurunda Bukan di Orang tadi Tuh Suara bombom Muncul lagi Tuh Kecilin sedikit Polom bombomnya Setengah Itu dia Dia termiut Kok bisa Masuk suara gugup Tadi Tadi dia Buka Coba buka lagi Mutenya Masih ada suara bombom Buka Setengah Gak berani dia Ini ada Ini ada Karena anjing Itu juga berguna Saya juga Rencana itu Nanti Pelihara Anjing Di tempat saya Namanya Siapa Di tempat Di saat itu Sebenarnya harus ada Anjing Memang Tapi taruh Depan Di luar Jadi setiap Ada pengunjung Dikejar dulu kan Baru masuk Naswan Gak ada Dari mana Kata Dateng Itu Untuk Malam-malam Di belakang rumah Maksudnya Di belakang Di bagian belakang Belakang pagar belakang Gitu Karena biasa Ada orang Tidak dateng Bunda Gemini Tidak dateng Kalau ada Anjing Bunda Silahkan Sulbani Sulbani Silahkan Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya bang Apa yang ingin Disampaikan Eko dong Jaringannya Bang Ijim bertanya Kalau boleh Bang Iya Itu maksud Kalimat syahadat Kalimat pertama Itu apa Tiada Tuhan Selain Allah Ijim 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 Iya Soalnya Pemahaman saya Tiada Tuhan Berarti Tuhan itu Tidak diakui Selain Allah Atau gimana Kan Sama ketika Sama ketika Kemudian Ada seorang Anak Ya kan Ada seorang Anak Yang tidak Bersama dengan Bapaknya Lalu kemudian Banyak cerita-cerita Kemudian Yang dikenal Yang Simpang siur Bahwa sebenarnya Kamu itu Bapakmu Sifulan Bapakmu itu Sifulan Tapi Setau dia Bapaknya itu Adalah Yang ini Maka Anak ini Kemudian Untuk meyakinkan dirinya Dia bersahadat Dia bersaksi Tidak ada Yang pernah Meniduri Ya Mamaknya Kejuali Si ini Itu adalah hal Yang mutlak Absolut Tuhan itu Pasti ada Jadi bukan Berarti Tuhan itu Tak ada Maksudnya Tidak ada Tuhan Selain Allah Kan banyak Tuhan tuh Banyak sembahan-sembahan Agama ini Sembahannya ini Agama ini Sembahannya ini Yang pasti Tuhan itu Pasti ada Gak mungkin tidak Maka umat Islam Mempersaksikan bahwa Tidak ada Tuhan Selain yang disembah Oleh umat Islam Maksudnya Tuhan-Tuhan lain itu Itu hanyalah Inasan Itu hanya Berhala-berhala Yang Sama sekali Bukan pencipta Langit dan bumi Oh Soalnya dua Dua pengertian Itu kan Disitu kan saya Bisa tangkap Yang pertama Memang Dalam Islam itu Tuhan itu Gak diakui Itu yang pertama Yang kedua Tuhan Yang ada Yang disebut Tuhan Itu tidak ada lain Selain Allah Itu pengertian kedua Maknanya tidak begitu Tuhan itu pasti ada Tidak mungkin Alam semesta ini ada Kalau tidak ada yang menciptakan Karena alam semesta ini Nyata ada Berarti penciptanya ada Nah Tidak ada pencipta Selain Allah Oh Iya Iya Oke Iya Gitu bang Karena kan ciptaan sudah ada nih Berarti ada penciptanya Nah tidak ada pencipta Selain Allah Oke Ini bang semua ini Ini tema di atas ya Tema untuk apa ini Gak tau itu Masnya tadi Yesus berpuasa Untuk diskusi Untuk debat Atau untuk berapologet ini Untuk diskusi Oh Mau level berapa bang Diskusinya Ya Level 2 Level 3 juga bisa Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Nanti diskusi bang Sudah Sudah kawadit Oke Ya Bang Suma Ayo pak Diskusi Iya Pasti bisa Boleh menyampaikan sesuatu bang Suma Silahkan bang Iya Ini Apa namanya Saya baru dengar tadi dari Itu Ternyata si bombom Iya Gimana Dia mau serang bang Suma itu Dengan pertanyaan-pertanyaan ini Hmm Karena ada juga orang Yang kesih kacau dibawa tadi Jadi Iya Yang dia ingin tanyakan itu ada tiga Iya Ini ditanyakan sama bang Suma Bang Suma akan mencret Hmm Jadi Yang ditanyakan nantikan ada yang Ada yang itu Ada yang guru dia Si bombom Iya Yang dia katakan begini Pertanyaannya nanti ke bang Suma Kenapa di al-ikhlas Iya Di surat al-ikhlas itu Tidak ada kata-kata al-ikhlas dalam Ayatnya Bagus Terutama Yang kedua Iya Kulhuallahu ahad Itu artinya Mahasah Satu Iya Terus kenapa di Walamiyakullahu kukuan ahad Lain juga artinya Hmm Nah itu dipertanyakan itu Pasti yang ditanyakan sama bang Suma Bang Suma akan mencret Tuh Mantap Ini di ayat al-ikhlas itu Ada kata-kata ahad yang pertama Iya Yang terakhir Kenapa beda artinya Hmm Juga itu karena Al-Quran itu bisa dirubah-rubah Seenaknya mereka Oh gitu Cuma Cuma monitor Di bawah tadi Saya gak masuk Saya cuma monitor Yang juga Dia katakan itu Dan kalau ditanyakan sama bang Suma Katanya bang Suma akan mencret ini Pasti kalau ditanya Dia pasti Beralih pertanyaan Serang balik ke mereka Gitu bahasanya Begitu ya Bagaimana sikapnya bang Suma Tentang Tentang yang saya maksud tadi Berangkali Begusnya Jangan dibuka Disindukan Tindak Nanti dia pindah jawaban lagi Yang lain Oh gitu ya Iya Oh enggak Jadi ditanya ini Saya tak tahu Tentang jawabannya Tadi itu saya mau naik Cuma tuh Berakhir saya diserang Saya juga gak punya data Hmm Saya sedang bingung Iya Iya Tapi mungkin bang Suma kan Sudah sudah pahami Pertanyaannya dan jawabannya Mungkin kan Kalau saya sih tidak tahu Ya Begitu Ya Baik Baik Nanti Ya Asalkan dia paham aja sih Bahwasanya Kalau berbicara mengenai Kata ahad itu Itu Bisa diartikan Pokoknya nantilah kita bahas Ahad itu bisa diartikan Isa Ahad itu juga Bisa diartikan Seseorang Banyak arti lah pokoknya Tapi itu nanti Penjabarannya pakai kaida bahasa Ya Terut Terkait dengan ahilah itu sendiri Contohnya dia bilang di Anas Dia bilang Ada tersebut Anas Iya Dia bilang Kok tidak ada Oh iya Jadi Akhlas ini Disini tidak boleh ada unsur paksaan Karena ini Pernyataan Ikrar iman Diperintahkan Kemudian kita itu Mengatakan Sesuatu yang harus Benar-benar Terpat Tidak ada paksaan Tidak seperti tetangga Mulut mereka Mengatakan Satu Tapi implementasi Bible Mengatakan Tiga Ada tiga yang bersaksi Di surga Gimana ceritanya Bisa ikhlas gak mereka tuh Tuhanmu ada berapa Satu Siapa namanya Mau bilang Bapak Ada Yesus Mau bilang Yesus Ada roh kudus Mau bilang Satu hakikat Satu manusia Satu berumur pati Satu roh Tidak ada keikhlasan Sulit Tapi kalau di Islam Siapa yang bisa ganggu ini Saya ikhlas Mengatakan pencipta Langit dan bumi itu Pasti maha Maha kuasa Artinya Tidak punya kelemahan Maha satu Artinya Benar-benar satu Tak ada sekutu Tak ada Pembanding Tidak ada yang setara Harus ikhlas Biasanya satu pekerjaan Seberat apapun pekerjaan itu Kalau dilaksanakan banyak Banyak kekuatan Maka Sesuatu yang beri itu Menjadi ringan Tapi yang ini satu Melaksanakan semua pekerjaan Menjaga Menciptakan Berkuasa Dan menghukum Tapi dia hanya berdiri Sebagai hakikat yang tunggal Had Nah kemudian Allahus samadha Allah tempat meminta Segala sesuatu Harus ikhlas Jangan memintanya kepada Allah Besok melihat ada orang yang Memberikan sesajian ke pohon Lalu melihat pola kehidupan Orang yang menerima sesajian Nomornya naik Naik buntut ya Naik dia punya porkas Atau naik dia punya judi Rejekinya bagus Akhirnya dia pergi juga ke situ Berarti dia tidak ikhlas Mengatakan Allahus samadha Tempat meminta Segala sesuatu Munafik dia jadinya Pembohong dia jadinya Lam yalida Walam yulada Allah tidak beranak dan Tidak pula diperanakkan Dia mengangkui Tuhan itu Tidak punya silsila Tapi besok ketika dikasih duit Dikasih kesehatan Eh Dia menyembah kepada anak Tuhan menurut tetangga Tidak ikhlas Tidak ikhlas dia Walam yakullahu kufuan ahad Dan tidak ada sesuatu yang setara Dengan dia Baru juga belajar Beladiri Masuk ke tempat gelap Sombong dia kan Dia datang Ah kenapa ini saya takut Saya kan dan tiga Saya pernah kasih benjol Orang merasa diri yang paling hebat Kok saya punya beladiri Saya punya ilmu Berarti dia yang kemudian Menganggap keilmuannya Setara dengan pencipta Langit dan bumi Ini Orang islam Kalau mengkaji al-ikhlas Kudu harus ikhlas Menerima semua pernyataan Dari ayat pertama Sampai ayat keempat Tak boleh ragu Harus benar-benar ikhlas Menjadi islam Mengakui Allah Satu-satunya Tuhan Allah tempat Tempat meminta segala sesuatu Allah itu bukan makhluk Laisa kamislihi syai Bukan manusia Bukan anak manusia Dan Allah Tidak ada yang setara dengan dia Itu semua cakupan iman Cakupan akidah Kudu ikhlas Tak boleh Ada yang lain Kapan dia jatuh sedikit Bergeser Maka dia menafik Bergeser lagi Maka dia fasik Bergeser lagi sedikit Maka dia solim Sedikit lagi dia bergeser Maka dia kufur Kafir kepada Allah Itulah makanya Kenapa al-ikhlas ini Tak ada kata ikhlas Di dalamnya Tapi gantungannya Hukumnya Wajib Murni Tanpa ada campuran Apapun Satu-satunya Allah Tempat meminta segala Sesuatu Tidak setara Dan Tidak beranak Dan tidak diperanakan Dan juga Tuhan Allah Tidak setara dengan apapun Satu-satunya Pencipta langit dan bumi Hanya dia Tak boleh diganggu Oleh kekuatan apapun Tak boleh diganggu Oleh anak apapun Tidak boleh diganggu Oleh makhluk apapun Itu yang disebut Akidah Tauhid Tapi Dia mau lari ke tekstualnya Pengertiannya Ahad itu Ya tidak apa-apa Sekarang Kalau begitu Saya akan bertanya Coba anda narasikan Apakah Ida Antara surah Al-Ikhlas ini Ketika dikatakan Bahwasannya Yang satu Mengatakan Ahadun Yang satu Kemudian Mengatakan Ahadin Kira-kira Apa yang Yang bisa Dia tafsirkan Yang dia sampaikan Kepada saya Iya 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 kan Dia mau cari Bang Suma Nanti Sama Sama seperti ini Bang Sama seperti ini Subhanallah Asra Mahasuci Subhanah Mahasuci Subhanah Mahasuci Tabarak Alladih Biyadihim Mahasuci juga Kok bisa Yang satu Subhanah Yang satu Tabarak Kok bisa Kok bisa Jadi Yang kayak gitu-gitu Insya Allah Al-Quran akan menjawab Segala sesuatunya Walaupun Ada pertanyaan yang sulit Dari teman-teman Kristen Dan saya tidak bisa jawab Saya akan kembali kepada Guru saya Untuk belajar Kan gitu Itu Bang ya Nah iya iya Tidak lama Tidak lama Mencari sebentar itu Bang Suma katanya Saya dengar tadi Cara Bombom mencari Saya itu Saya ada di Makassar Dia carinya di mana Di Afrika Bagian Utara Begitu dia cari Cari saya Kalau saya ada di Afrika Dia lari lagi ke Jepang Dia cari lagi saya Di sana Begitu dia tahu Saya ada di Jepang Dia cari lagi saya Di mana Di Korea Selatan Begitu dia tahu Saya sudah ada di Korea Selatan Dia pergi ke Belanda Begitu caranya Bombom cari saya Selama ini Giliran saya Datang ke tempatnya Dia lupa Kalau dia lari Tanpa busana Tuh Bombom itu Harus Harus Mereka harus menjadi Yudas Mereka harus menjadi Orang Farisi Imam Kepala Mahkamah Agama Untuk melumpuhkan Bang Suma Itu pasti Saya tahu kok Gereja-gereja Sedang membahas Bang Suma Ngerti saya Dan kita sudah siap Ya oke Bang Sulbani Terima kasih Untuk penyampaiannya Baik Saya turunkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Oke Kita lanjut Ke setengah dewa Setengah dewa Ya Apalagi yang ingin Disampaikan Ini mau diskusi Sama Bang Suma Sedikit Kalau boleh Iya Lama-lama juga Gak apa-apa Topiknya apa Bang Suma ini Ini Yesus berpuasa Oh Yesus berpuasa Sebelumnya Saya tanya Bang Suma dulu Boleh Bang Suma ya Ya boleh Topik yang paling Susah Apa Dihadapi Bang Suma Itu apa Biar aku kembali Ke guruku Juga belajarin Maksudnya apa ini Kayaknya dia pinter Bang Suma kan Banyak topik diskusi Gitu Topik diskusi yang Paling Apa itu Paling pamungkasnya Bang Suma Apa Untuk Kristen Untuk Kristen Iya 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 Itu kan bisa Diklasifikasi Oh ini Yang paling pamungkas Yang susah Dibantai gitu Sebenarnya Gini Kalau Saya Bang Semua materi Yang saya itu Susah bagi Kristen Karena saya belum pernah Mohon maaf nih Bertemu dengan Kristen Yang kemudian Begitu ada permasalahan Dia tuntaskan dengan baik Oh gitu ya Iya Oke aku mau Tuntaskan ini aja Bang Suma Semoga aku Nomor 1 Tuntas Sudah Suma Disterilkan Komalnya dulu Supaya Head to head Saya dengan Suma Ini Maksudnya Gimana Enggak 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 Campur Bang Tidak Gitu Campur Tenang Aja Oh gitu Iya Atau Atau Tinggal Pilih Siapa Yang Mau Hadapin Bede Bange Bange Saya Enggak Bede Saya Saya sadar Suma Manusia Aku juga Manusia Hanya Nama Aku Setengah Dewa Dia Cuma Guru Bukan Setengah Tuhan Bukan Oke lanjut Bang Iya Kasih Minum Dulu Ajak Umatnya Bang Suma Dulu Kasih Minum Supaya Aku Dulu Oke Oke Bang Ini Topiknya Tentang Yesus Berpuas Saya Tapi Saya Mau Zuma Bawa Kata Yesus Itu Dikanti Dengan Isa Kalau Bernarasi Gini Supaya Sudara Saya Ini Tidak Terbebani Dengan Tema Silahkan Sudara Saya Pilih Tema Yang Paling Berat Dan Yang Paling Sudara Saya Kuasai Silahkan Bebas Kita Makanya Saya Tanya Tadi Bang Suma Topik Apa Yang Paling Zuma Susah Dihad Kalau Saya Sederhana Bukan Susah Cuman Kristen Selalu Ini Mati Akal Mati Langkah Oh Gitu Ya Contoh Misalnya Gini Contoh Bisakah Tuhan Berubah Menjadi Bukan Tuhan Itu Berat Itu Ringan Memang Tapi Itu Berat Untuk Kristen Oh Gitu Iya Coba Bisa Tidak Saudara Kira-kira Keluar Dari Karunggoni Kalau Sudah Ada Pertanyaan Kayak Gitu Oke Oke Ini Konsep Ketuhanan Ini Bisa Tidak Tuhan Tuhan Dalam Perspektif Orang Orang Semawi Tuhan Itu Artinya Pencipta Langit Dan Bumi Beserta Kekuasaan Dan Sifat-sifat Yang Melekat Pada Dirinya Jadi Hakikat Yang Ada Yang Tidak Berawal Tidak Berakhir Yang Kemudian Mengadakan Sesuatu Dari Tidak Ada Menjadi Ada Bisakah Hakikat Ini Menjadi Baru Menjadi Makhluk Menjadi Bukan Tuhan Menjadi Bukan Khalid Memang Mudah Tapi Belum Pernah Ada Kristen Berjalan Sempurna Ketika Dia pulang Dari rumah Saya Bertamu Dengan Suguhan Itu Pulang Pasti Bengkok Kakinya Tadinya Datang Jalan Gagak Berani Pulang Langsung Pinjang Gitu Bang Bahkan Biasa Ada Yang Digendong Pulang Kayak Pak Bombom Itu Oke Saya Saya Safe Itu Saya Belajari Nanti Oh Kirain 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 Dibahas Itu Bang Enggak Enggak Kan Saya Tanya Mancing Langsung Dan Poin Berarti Itu Simpan Gitu Kan Atau Bisa Anda Membuktikan Yesus Bukan Manusia Ayo Patanya Pak Sugit Tadi Enggak Mau Campur Campur Aduh Gimana Hose Hose Turunkan Hose Hose Turunkan Hose Melanggar Melanggar Komitmen Tadi Itu Ini Pertanyaannya Apa Ini Setengah Gila Setengah Gila Setengah Aduh Pas Pas Jangan 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 Kata Kata Itu Kan Kalau Di Keyakinan Kami Apa Yang Ada Di Hati Keluar Di Molo Gitu Itu Jadi Jaga Hati Jagalah Hati Jagalah Sendal Jangan Ambil Sendal Orang Masjid Itu Awas Silam Oke Ini Puasa Termasuk Anu Izin Tidak Terlalu Diperdebatkan Ini Bang Suma Ini Teman Teman Yang Angkat Tema Ini Saya Mau Dengar Penjelasan Bang Suma Ini Puasa Itu Tapi Ada Ayatnya Isa Di Al-Quran Berpuasa Kalau Di Al-Quran Itu Jelas Sekali Kepada Bani Israel Memang Disyariatkan Untuk Mereka Berpuasa Sebagaimana Diwajibkannya Orang-orang Beriman Sebelum Kamu Itu Ada Dalam Al-Quran Ya Ya Yuhal Al-Quran Aman Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Al-Ladina Min Qoblikum La Al-Quran Jadi Berpuasalah Kalian Sebagaimana Orang-orang Terdahulu Itu Berpuasa Agar Engkau Bertak Iya Itu Kan Puasa Bagi Israel Itu Juga Wajib Nah Itu Dia Makanya Merupakan Hukum Aturan Agama Yang Kemudian Menjadi Tradisi Begitu Iya Nah Jadi Dalam Artian Puasa Yang Dijalankan Orang Yahudi Itu Sama Dengan Islam Yang Menurut Bang Suma Pada Dasarnya Puasa Itu Kan Menahan Puasa Itu Menahan Menahan Apa Menahan Sahwat Menahan Napsu Baik Makan Minum Dan Semua Yang Bisa Menjatuhkan Kemudian Manusia Kedalam Kemaksiatan Termasuk Sahwat Dan Seterusnya Jadi Bukan Hanya Sekedar Makan Minum Oh Gitu Iya Tapi Segala Hal Yang Bisa Kemudian Membuat Mereka Jatuh Kedalam Kemaksiatan Itu Yang Harus Dijaga Mata Pendengaran Dan Seterusnya Oh Iya Itu kan Juga Menjadi Tradisi Dalam Agama Yahudi Terus Ini Apa Yang Dipermasalahkan Itu Yang Didiskusikan Dipermasalahkan Diperdebatkan Ketika Ada Masalah Gitu Ini Yesus Berpuasa Ini Apa Yang Masalah Disitu Ya Maksudnya Gini Bang Kalau Kita Melihat Di Apa Di dalam Pengajaran Yesus Seperti yang Saya terangkan Tadi Yesus Ini kan Kemudian Berpuasa Dan Yesus Mengatakan Bahwa Puasa Yang Ada Pada Yesus Itu Adalah Perintah Tuhan Kan Gitu Itu kan Perintah Tuhan Yang Ada Pada Diri Yesus Itu Adalah Perintah Tuhan Lalu Kemudian Perintah Tuhan Ini Ditaati Kemudian Yesus Berdasarkan Matius 14 Nomor 31 Kan Gitu Bang Dan Juga Diterangkan Di dalam Di dalam Yohannes 10 Nomor 27 Aku mengenal Pengikutku Pengikutku Mengenal aku Mereka Mendengarkan aku Dan Mengikuti aku Belum lagi Yohannes 12 14 Jika kau Percaya Kepada aku Maka kamu Akan melakukan Pekerjaan yang Aku lakukan Belum lagi Satu Yohannes 2 Nomor 6 Barang siapa Yang mengaku Bahwa Dia ada Di dalam Yesus Maka dia Wajib Disitu ada Kata wajib Hidup Sebagaimana Yesus hidup Nah Yesus hidup Kan berpuasa Maka orang Yang mengaku Berada dalam Yesus Atau murid Yesus Atau pengikut Yesus Wajib Hukumnya Kemudian Dia hidup Sama seperti Yesus Dalam bahasa Yunani Disebut Apeilo Apeilo Itu adalah Rukun Yang harus Diadakan Kalau tidak Ada Kalau tidak Diadakan Maka Dia jatuh Seperti Dia Dia menjadi Hutang Harus Diwajak Harus Dibayar Itu loh Apeilo Artinya Barang siapa Mengatakan Bahwa dirinya Ada di dalam Yesus Ia wajib Hidup Sama seperti Yesus hidup Nah Yesus berpuasa Empat puluh hari Empat puluh malam Kenapa Kristen tidak hidup Sama seperti Hidup Yesus Itu Saya Berkuat Narasi Bang Suma Yohanes 14 Ayat 1 Barang siapa Mengasih aku Ia wajib Melakukan Menuruti Segala Perintah Aku Iya Kenapa Kristen Tidak Menjalankan Puasa Itu Gini Saya sudah Jelaskan Tadi bahwa Tidak semua Kristen Seperti itu Ya Kecuali tingkat Pemahaman Tentang Ajaran Yesus Itu Seperti Apa Nah Kalau Misalnya Di Ini Bang Suma Ini kan Namanya Ada Ada Kalau di Kristen Itu Doa Doa Yang paling Inti itu Sebenarnya itu Doa Merindahkan Diri Begitu Ya Nah Kemudian Disertai Puasa Disertai Puasa Mungkin Berbeda Dengan Teman-teman Di Islam Puasa Dulu Baru Berdoa Tapi Kalau di Kristen Salah satu Bentuk Doa Itu Wujud Doa Itu Adalah Dengan Cara Berpuasa Merindahkan Diri Kemudian Ditanyakan Tadi Mengapa Kristen Tidak Berpuasa Itu Merupakan Satu hal Yang Bukan Wajib Bukan Suatu Rukum Yang Diharuskan Bagi Seseorang Tetapi Kalau Kalaupun Berpuasa Itu Bagian Dari Bagaimana Merindahkan Diri Di Hadapan Tuhan Itu Sederhananya Tapi Satu Yohannes Dua Nomor Enam Barang Siapa Mengatakan Bahwa Dia Ada Di Dalam Yesus Dia Wajib Wajib Loh Iya Wajib Wajib Berarti Yesus Berpuasa Kan Dalam Hidup Yesus Dia Berpuasa Berarti Orang Yang Mengaku Sebagai Pengikut Yesus Wajib Berpuasa Sebagaimana Yesus Berpuasa Makanya Ada Ada Yang Rancu Kayaknya Saya Dengan Bang Suma Ini Bang Suma Percaya Surat Satu Yohannes Surat Yohannes Dan Injil Tulisan Tulisan Lain Atau Bagaimana Atau Bible Gitu Begini Bang Kalau sayang ditanya Saya ini Muslim kan Iya Saya Percaya Kitab Sudara ini Adalah catatan Catatan Yang dihasilkan Dari hasil penyelidikan Orang-orang Tentang Yesus Tentang Pengajaran Yesus Tentang Murid Yesus Dan Ruang lingkup Dakwah Yesus Kepada Bani Israel Itu Saya Percaya Tapi Percaya Sebagai Firman Tuhan Tidak Oh Begitu Iya Abang Jadi Bagi Bang Suma Ini Hanya Sebagai Catatan Catatan Ya Riwayat Hidup Betul Hanya Kisah-kisah Yang Kemudian Diceritakan Oleh Orang Yang Tidak Dikenal Bahkan Gereja Pun Tak Mengenalnya Tapi Bikin Bang Suma Kalau Tapi Kenapa Bang Suma Justru Mengangkat Dalil-Dalil Dari situ Kalau ada Pernyataan Kan Saya Bertanya Kepada Saudara Karena Saudara Mengaku Sebagai Pengikut Sejatinya Sebagai Pengikut Kan Percaya Ini Firman Tuhan Firman Tuhannya Mengatakan Tuhannya Saudara Kristen Maksud Barang Siapa Mengatakan Bahwa Ia hidup Di dalam Yesus Dia Wajib Hidup Sama Seperti Yesus Hidup Kan Aneh Kami Sebagai Penonton Kan Aneh Kitabnya Mengatakan Apa Berilaku Kalian Mengatakan Apa Tidak Sinkron Maka Muncul Kesimpulan Bahwa Mohon Maaf Yang Dikatakan Yesus Dalam Matius Tujuh Itu Adalah Saudara Kristen Karena Beda Yang Yesus Ajarkan Beda Yang Kalian Perhatikan Berarti Serigala Yang Yesus Maksud Adalah Kalian Itu Kesimpulan Saya Sementara Waduh Bagi Saya Itu Framing Aku Disebut Serigala Itu Fakta Kan Aku Ini Manusia Bang Aku Ini Manusia Nah Itu Dia Makanya Berarti Yesus Salah Kalau Dia Mengatakan Akan Datang Serigala Nyamardomba Oh Itu Kalimat Majas Itu Majas Anda Bukan Serigala Asli Tapi Meskipun Sama Kan Makan Babi Juga Makan Serigala Makan Babi Sorry Sorry Bercanda Oke Kita Naik Level 2 Kalau Gitu Bagaimana Kalau Kita Minim Minim Dulu Donate Atau Apakah Gitu Ajak Teman Silahkan Bagi Donat Tapi Tengahnya Aja Tengah 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 Dikasih Tengah Lanjut Tembus Tembus 100 Dululah Tapi Ini Ada Tadi Comment Channel Hidup Tadi Dia Comment Di Bawah Katanya Coba Dong Kasih Tahu Ke Allah Tolong Cabut Nyawa Dia Malam Ini Bagaimana Channel Hidup Jangan Ladi Ladi Ini Oke Oke Bang Dewanya Eh Bang Setengah Dewa Lanjut Iya Kalau Diskusi Naik Gitu Kan Bang Hosea Iya Ini Ada Disamping Abang Dia Tengah Setengah Dewa Ini Setengah Matang Apa Gimana Setengah Gila Apa Apa Masih Rasanya Saja Kalau Enggak Rasa Dipegang Pegang Masih Hangat Atau Seng Apa Itu Inder Mau Tau Enggak Bang Alasannya Kenapa Anda Tidak Puasa Saya Saya Berpuasa Hukumnya Puasa Itu Wajib Atau Tidak 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 Terus Puasa Karena Siapa Kami Berpuasa Doa Yang Disertai Berpuasa Bukan Puasa Yang Disertai Doa Bukan Seperti Itu Berpuasa Artinya Apa Merindahkan Diri Kalau Bagikannya Tidak Makan Tidak Minum Perendahkan Diri Kepada Siapa Kepada Tuhan Tuhan Siapa Tunggu dulu Ini Siapa Ini Siapa Tidak 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 Merendahkan Diri Kepada Siapa Merendahkan Diri Kepada Sang Khalid Pencipta Langit Dan Bumi Kepada Sang Firman Yang Telah Menjadi Manusia Yaitu Yesus Kristus Sang Penjelamat Manda Itu 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 Dia Ini Sambil Nunggu Zaur Ya Semua Ini Atau Atau Belum Buasa Merendahkan Diri Kepada Siapa Tadi Kepada Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Siapa Itu Yesus Itu Berat Berat Tadi Kupilang Pertanyaan Kami Akan Sepele Tapi Berat Mumet Anda Ini Aku Tunggu Di Komalku Nanti Bang Andi Ini Ungkit Satu Topik Lagi Safe Bang Andi Kasih Follower Follower Ini Akunku Masih Kecil Ini Baru Nggak Sampai Sepuluh Orang Ini Setengah Ini Nggak Tanggung Udah Minta GIF Udah Minta Followers Aku Nggak Aku Nggak Minta GIF Aku Minta Dikasih Minum Bukan GIF Yang Kum Minta Ayo Lanjut Bang Semua Apa Yang Mau Dilanjut Loh Udah Selesai Loh Pertanyaan saya kan jelas Kenapa Anda puasa Sementara Yesus Dalilnya dia Wajibkan puasa Di kitab Sudara wajib Berarti Sudara ini Ya Mohon maaf Serigala Berhenti kan Harus aku itu dulu Loh Si Regali itu Apa artinya Bang Suma Orang yang ngaku-ngaku Pengikut Yesus Tapi Bukan Oke Kita kasih Naik level Anda Pengikut Yesus Atau Bukan Bukan Oh Berarti Anda Bukan Apakah Ketanya Amur Tentanya Insama Dibu Yesus Kenapa Enggak Dikuti Gimana Yesus itu Diutus hanya Untuk Bani Israel Saya bukan Bani Israel Saya bukan Domba Anda juga Bukan Bani Israel Bedanya Anda nyamar Sebagai Bani Israel Saya kagak Oh Gitu Iya Ini Ketika Yesus Berkata Pergilah Keseluruh dunia Yang memberitakan Injil Jadikan sekalian Bangsa Muridku Bangsa Yang dimaksud Sini Bani Bani Israel Ini Bangsumal Kisah para rasul Yang ditulis oleh Lukas Dia berkata Begini Beritakan Injil itu Tapi kami Aku menjadi Saksi Kemulai Dari Yerusalem Dia beritakan Injil Yang mana Injil Yang mana Bangsumal Injil Yang Anda Pahami Itu apa Firman Tuhan Yang datang Kepada Nabi Isa Oh Markos 1 14 Oke Ternyata Kita beda Memang Kita beda Karena Anda Bukan pengikut Yesus Bang Kalau Yesus Itu memberitakan Injil Iya Dan itu adalah Injil Sendiri Nah Itu beda Yesus Tidak Penanggapan Itu Tanggapan Kristen Kepada Yesus Oke Injil Bagi Anda Itu sebatas Firman Perkataan Bukan Ya Itu menurut Yesus Juga Sedangkan Bagi kami Injil Itu adalah Sang firman Yang menjadi Menurut Anda Kristen Sudah Kristen Itu bukan Pengikut Yesus Maka Segala Sesuatunya Pasti Bertentangan Dengan Yesus Kita luruskan Kosa kata Anda Apa artinya Kristen Kristen Itu Pengikut Paulus Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu 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 Ngerti Kalau Ya Kristiano Ya Itu artinya Apa Pengikut Paulus Anda Bilang Iya dong Wah Ini Yang Anda Kacau Enggak Kacau Sekarang Begini Pernah Tidak Yesus Ke Antioquia Tidak Tidak Dimana Pertama Kali Murid Disebut Kristen Itu di Kisah Rasul 11 26 Siapa Disitu Di Antioquia Itu siapa Itu adalah Orang-orang Yang percaya Berita Injil Yang disampaikan Paulus Paulus Kan Berarti Kristen Adalah Murid Paulus Itu Gimana Ceritanya Kristen Itu artinya Apa Ya Kalau Anda Mau mengartikannya Pengikut Yesus Silahkan Aja Tapi Makna Yang sesungguhnya Kristen Itu adalah Pengikut Paulus Karena Paulus Juga Itu adalah Kristus Yang datang Ke Antioquia Adalah Nabi Saulus Murid-muridnya Pertama Kali Setelah Setahun Mengajar Di Antioquia Disebut Kristen Oke Kenapa Dia disebut Kristen Karena Paulus Di 1 Korintus 11 Nomor 1 Jadilah Teladanku Sebab Aku Ini Juga Adalah Kristus Itu 11 Ayat 1 Iya Bagaimana Bunyinya Disitu Coba Original Tekstnya Bagaimana Bunyinya Disitu Dikatakan Bahwa Ikutilah Teladanku Sebagaimana Aku Mengikuti Yesus Tidak Ada Mengikuti Yesus Itu Mengikuti Kristus Tidak Dia Tidak Mengatakan Mengikuti Tapi Dia Katakan Sebagaimana Aku Juga Adalah Kago Kristus Aku Juga Ini Adalah Kristus Tidak Basta Yunani Tidak Ada Of Disitu Jangan Ke Bahasa Inggris Bang Masuk Original Tekstnya Langsung Begitu Bagi Anda Boleh Bahasa Inggris Bahasa Inggris Itu Kan Nanti Arti Kata Kristen Artinya Apa Kristen Itu Pengikut Kristus Tapi Kristus Yang Dimaksud Disitu Adalah Paulus Oke Oke Mari Saya Buktikan Yang Melarang Dan Mengajarkan Orang Kristen Tidak Bersunat Siapa Anda Harus Pahami Mulai Bengkok Yang Mengajarkan Anda Menyembah Yesus Siapa Yang Mengajarkan Itu Adalah Bible Mulai Mulai Yang Mengajarkan Kemudian Makan Babi Siapa Ini Bang Suman Ini Pakai Sound Car Mulai Yang Mengaku Diutus Kepada Orang Orang Tidak Bersunat Siapa Paulus Yang Diakui Oleh Yahudi Sebagai Toko Nasrani Siapa Nasaret Siapa Nasoreos Siapa Paulus Jadi Kristen Itu Adalah Pengikut Paulus Sudah Komitmen Dari Awal Santun Sehat Santun Bang Santun Memang Kayak Begitu Karena Bukan Cuman Anda Dengan Saya Disini Penonton Saya Yaitu 4.500.000 Kalau Tidak Terhibur Mereka Kambur Itu Aduh Ini Anda Ini Perlawak Rupanya Oke 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 Jadi Mulai Malam Ini Anda Harus Sadari Kalau Kristen Itu Adalah Pengikut Santosaulus Di Teman Di Bawah Teman Teman Dan Followernya Bang Suma Inilah Gurunda Anda Ini Gagal Paham Tentang Pengertian Kristen Bukan Masalah Pengertian Pengertian Kita Lihat Aja Yesus Puasa Kalian Tidak Puasa 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 Tapi Dimulut Yesus Puasa Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Kita Minum Dari Tadi Yang Masih Di Bawa Bang Aduh Yesus Puasa Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Kalian Oke Bang Suma Sekarang Level Berapa Ini Masih Setengah Naiknya Masih Setengah Karena Set Saya Tau Lawan Saya Ini Saya Justru Sudah Mulai Melurut Celananya Gimana Cerita Yang Masih Masih Di Bawah Ini Memang Gak Bisa Naik Dari Tadi Masih 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 Main Infos Tadi 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 Masih Di Bawah Masih Masih Main Kosa Kata Ini Bang Oke Sekarang Yesus Puasa Empat Puluh Hari Empat Pemalam Kristen Iya Puasa Yang Puasa Empat Puluh Hari Di Mana Itu Gerija Apa Yang Puasa Empat Puluh Hari Empat Malam Tidak Makan Tidak Minum Kristen Berpuasa Itu Bukan Untuk Dipertonton Kan Walaupun Tidak Dipertonton Kan Akan Ketahuan Tanda Tandanya Loyol Berjalannya Keringat Dingin Pucat Bayangkan Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Tidak Makan Bos Dan Itu Akan Terstruktur Secara Organisasi Atau Secara Umat Atau Secara Agama Secara Keyakinan Mana Puasa Puasa Di Kristen Itu Kembali Pribadi Pribadi Tidak Bisa Tadi Kan Di Awal Saudara Saya Sudah Menunjukkan Data Bahwa Yesus Itu Mengajarkan Murid 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 Berpuasa Setelah Dia Terangkat Ke Langit Tapan Murid Murid Yesus Berpuasa Mantius 9 Nomor 14 Nomor 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 14 Masal Disitu Tetapi Masalah Berpuasa Minyaki Mukamu Pake Apa Minyak Lintah Ini Dalil Bung Matius 9 Bung Matius 9 Terus Pegang Jangan Seperti Orang Yang Berpuasa Orang Faris Yang Berpuasa Memang Kita Tidak Sedang Menyinggung Siapapun Kita Menyinggung Yesus Kemudian Datanglah Murid Yohannes Kepada Yesus Dan Berkata Mengapa Kami Orang Farisi Berpuasa Tetapi Murid Murid Tidak Jawab Yesus Ini Murid Yang Dibahas Bukan Kristen Tapi Murid Berpuasa Selama Itu Dapatkan Sahabat Sahabat Mempelai Laki-laki Berduka Cita Selama Mempelai Itu Bersama Dengan Mereka Iya Betul Itu Berarti Orang Yang Hidup Bersama Dengan Yesus Itu Tidak Berpuasa Kata Yesus Kata Yesus Tetapi Waktunya Akan Datang Mempelai Maksudnya Murid-muridnya Diambil Dari Mereka Dan Pada Waktu Itulah Mereka Akan Berpuasa Pada Saat Yesus Terangkat Ke Langit Murid-muridnya Wajib Kemudian Berpuasa Tapi Kenapa Mereka Tidak Berpuasa Karena Habis Duluan Dibahabisi Oleh Paulus Pendiri Kristen Lo Jadi Saya Kau Preming Bang Eh Preming Atau Preming Si Preming Itu Mirip Preman Oh Preman Gak ada Saudaraku Saya Memberikan Data Murid-murid Yesus Wajib Hukumnya Puasa Dalilnya Jelas Pada Waktu Itulah Mereka Akan Berpuasa Nah Satu Yohannes Dua Nomor Enam Jika Anda Merasa Anda Di Dalam Yesus Yesus Anda Di Dalam Diri Anda Maka Anda Wajib Hidup Sebagaimana Yesus Hidup Apakah Itu Bisa Saya Temukan Di Kristen Tidak Yesus Ibadah Hari Minggu Rumah Ibadah Sinagoge Yesus Sebelum Masuk Dia Lepas Sendal Lepas Sepatu Basu Tangan Basu Muka Basu Kaki Masuk Setelah Dia Mandi Junuk Setelah Dia Tahir Masuk Kedalam Dia Sujud Dia Ruku Tidak Berdiri Tidak Ada Kursi Dan Seterusnya Masuk Kedalam Bersama Dengan Orang-orang Yang Bersunat Coba Nah Yesus Yesus Begitu Sekarang Saya melihat Di Kristen Loh Kok Sama Gitu Luka Hatiku Apa Cuci Muka Itu Muka Duh Sapi Sama Minyak Cuci Muka Kali Ya Bukan Puasa Bang Aduh Diam Situ Kian Minta Itu Cucu Ayo 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 Bang Suma Siapa yang kasih Apa aku Oh iya Tenang aja Kita punya pasukan Baik kali Ini saudara-saudara Pislah Makanya Makanya Saya katakan Kepada Saudara Bang Suma Bang Suma Kau Jamin Aku Tembus Seribu Aku Sebentar lagi Sahadat Sebentar lagi Yang penting Yang penting Nanti Lembutkan Hati Untuk Menerima Aku Ada Kalimat Sahadat Juga Bang Suma Apa Itu Takutnya Kau Kebakaran Jenggot Ada Jenggot Kau Ada Panjang Sampai Di Tumit Aku Ingat Itu Ada Belum Metamu Sampai Di Apa Itu Panjang Tentu Eh Lanjut 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 Waduh Mana Sahadatnya Saya Pengen Dengar Jangan Lain Nanti Tapi Ikuti Aku Boleh 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 Cepet Cepet Agama Itu Gak Boleh Dimainkan Bukan Main Main Saya Ingin Mempersaksikan Coba Coba Jangan Oh Ini Di Youtube Soalnya Di Bang Suma Gak Apa Jangan Jangan Direkam Nanti Jadi Gak 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 Apa Coba Gimana Sahadat Entung Sahadat Jangan 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 Atau Saya Ngejarin Iya Ajarin Aja Eh Bukan Nge 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 Christopo X T L T Wow Inilah hidup Yang kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Teos Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Engkau Utus Itukah Sahadat Nge Bahasa Sehadat Itu Kecil Itu Ya Itu Memang Utusan Iya Di Satu Sisi Tapi Satu Sisi Dia Adalah Sang Pencipta Alam Berarti Sang Pencipta Bisa Berhenti Menjadi Sang Pencipta Gitu Kita Simpan Itu Dulu Berarti Nggak Nggak Lajak Nail Lepel Ini Bang Terus Ini Gimana Ini Suma Kalau Disitu Fokus Pada Topik Bang Suma Jangan Lari Tadi Katanya Mengajak Saya Saya Sahadat Tidak 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 Lagi Lanjut Apa Ada Dalil Di Kitab Anda Tentang Isai Berpuasa Dan Murid Murid Kan Tadi Sudah Saya Baca Berikan Tadi Bung Bilang Ayyuhalladzina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Alalladzina Min Qabrikum Laallakum Tentak Kud Artinya Apa Itu Bang Sini Bahai Orang Orang Yang Beriman Diwajibkan Atas Kamu Berpuasa Sebagaimana Diwajibkan Atas Orang Orang Sebelum Kamu Agar Kamu Bertakwa Siapa Orang Sebelum Kamu Nah Yesus Kan Tadi Diakui Orang Kan Benar Iya Iya Betul Nah Kalau kita Melihat Bung Di dalam Pengajaran Kitab Saudara Yang Saudara Genggam Perintah Perintah Puasa Itu Banyak Sekali Keluaran Keluaran 34 Kemudian Yesaya 58 Kemudian Joel 2 12 Esra 8 Nomor 23 Itu Banyak Perintah Di perjanjian Lama Itu Perintah Perintah Puasa Itu Banyak Cuman Syariat Yang Berbeda Puasa Itu Maksudnya Rukun Dan Saratsah Berbeda Contoh Misalnya Kalau Dilihat Di dalam Kitab Apa ya Di dalam Kitab Yesaya Misalnya Coba Anda Buka Yesaya 58 Di situ Dikatakan Berpuasa Yang Kuh Kehendaki Adalah Puasa Supaya Engkau Membuka Belenggu Belenggu Kezaliman Dan Melepaskan Tali-tali Kuk Supaya Engkau Memerdekakan Orang Yang Ternyaya Dan Dan Mematahkan Setiap Kuk Kan Gitu Ya Betul Jadi Masing-masing Kemudian Masa itu Puasanya Berbeda Ada juga Di Masa Nabi Musa Apa yang Dikatakan Musa Ada Di sana Bersama-sama Dengan Tuhan 40 Hari 40 Malam Tidak Makan Roti Tidak Minum Air Dan Ia Menuliskan Pada Loh Itu Segala Perkataan Perjanjian Yakni Kesepuluh Firman Ada lagi Yang lain Ada lagi Yang lain Misalnya Di Esra Dikatakan Gini Jadi Berpuasalah Kami Dan Memohonkan Hal itu Kepada Elohim Dan Elohim Mengabulkan Permohonan Kami Ada lagi Yang Berbeda Macem-macem Puasa Berbeda Di dalam Kitab Daniel Di dalam Kitab Esther Juga ada Yesaya 58 Juga ada Bang Suma Saya tanya Bang Suma Ingat Ayat-ayat Itu Atau Pakai Aplikasi Aplikasi Kencang Gitu Baju Pakai Baju 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 Kan ada Aplikasinya Kalau Lafalkan Sisatu Kan Sama Terungkat Guru Apanya Itu Sali Terjedak 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 Oh Jangan Sebut Nama 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 Produk Markodol Tolong Di Share Ke Oten Oten Markodol Biar Badan Naik Kesini Saya Bukan Markodol Saya Ini Yang Di Bawah Ada Lagi Nonton Markodol Ada Sampai Menurut Cuman Nanya Puasa Keparat Sama Puasa Seneng Kemis Itu Bedanya Apa Ini Dari Dari Mane Nih Seoten Oten Sini Keparat Sama Puasa Seneng Kemis Itu Bedanya Apa Puasa Syariat Ya Kalau Puasa Keparat Itu Seperti Ada Sumpah Atau Ada Nazar Bentuk Penebusan Atas Pelanggaran Dalam Puasa Pelanggaran Sumpah Seperti Itu Begitu Bang Berarti Yang Melanggar Melanggar Maksudnya Yang Yang Gimana Boleh Contoh Ya Misalnya Saya Bernasar Ketika Kemudian Pak Bombom Lolos Jadi Poluan Saya Puasa Boleh Caparat Itu Seperti Itu Kalau Puasa Senin Kamis Di dalam Hadis Riwayat Trimizi Itu Diriwayat Kan Gini Amal Perbuatan Manusia Akan Disampaikan Pada Setiap Hari Kamis Dan Senin Maka Aku Ingin Amalku Diserahkan Saat Aku Berpuasa Nah Perbedaannya Kemudian Ya Kalau Kafarat Ini Itu Kapan Saja Sedangkan Kalau Senin Dan Kamis Ya Pada Hari Senin Dan Kamis Tentang Syarat Rukunnya Sama Saja Seperti Itu Bang Berarti Pahalanya Lebih Besar Ramadhan Yang Berarti Ya Betul Karena Yang Lain Itu Sebenarnya Puasa Puasa Yang Tidak Menjadi Kewajiban Langsung Sesuai Dengan Kaidah Saum Ramadhan Puasa Ramadhan Itu Bang Oke Kembali Ke Setengah Setengah Koin Masih Bernafas Aduh Zubat Zubat Gimana Setengah Apa Lagi Setengah Koin Belum Cukup Ini Belum Cukup Seribu Belum Cukup Seribu Belum Bisa Panas Ini Panas Oke Jadi Itu Yang Teman Teman Kalau Kita Berbicara Mengenai Puasa Al Quran Menjelaskan Bahwa Umat Terdahulu Itu Puasa Nabi Musa Puasa Yesus Puasa Dan Seterusnya Nah Ini Yang Kita Herankan Ini Kristen Ini Bang Somba Itu Apa Itu Denom Itu Denom Yang Hancurkan Tapi Tidak Semua Denom Itu Denom Yang Hancurkan Puasa Maksudnya Kalau Ada Yang Tidak Berpuasa Biasanya Ada Namanya Denom Kalau Denom Itu Biasa Juga Kan Itu Ajarkan Maksudnya Itu Karena Merujuk Dari Bible Tapi Ada Juga Yang Tidak Mengwajibkan Tapi Itu Puasa Itu Kan Ada Banyak Ada Misalnya Puasa Musa Puasa Elia Kemudian Puasa Esther Puasa Daniel Itu Ada Macam-macam Puasa Ada Puasa Full Satuari Kalau Bang Somba Puasa Full Satu Hari Atau Berapa Jam Saja Ini Dari Menjelang Terbit Dan Dan Setelah Terbenam Matahari Oh Menjelang 24 Jam Beda Kalau Beda-beda Kan Syariat Kalau Puasa Esther Itu Kan Tiga Hari Ya Bukan Makanya Puasa Yang Bang Somba Jalankan Puasa Menjelang Menjelang Terbit Matahari Dan Setelah Terbenam Matahari Oh Berarti 24 jam Satu hari Itu Iya Tapi Ini yang Diteruskan Katanya Puasa Israel Yahudi Itu kan dari Puasa Kalau puasa Israel Itu macam-macam Puasa Daud Puasa Esther Puasa Daniel Itu Beda-beda Bang Iya Tapi Beda-beda Dari Apa Dari Terbenam Sampai Terbit Iya Itu Itu Yang Disyariatkan Kemudian Sebagai Syariat Akhir 12 jam Kalau Orang Yahudi Itu Tergantung Dia mau Ikut Di Esther Dia mau Ikut Di Daud Itu Tergantung Mereka Mau Ikut Nabi Musa Atau Harun Terserah Mereka Tetapi Kalau Bang Jalankan Yang Mana Yang Diikutkan Ini Sekarang Adalah Yang Dicontohkan Oleh Bagian Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Dari Terbit Nyamat Hari Sampai Terbenam Nyamat Hari 12 Jam Begitu Berarti Bukan Yesus Itu Memang Bukan Mengikut Yesus Ya Mas Berpuasa Berpuasa Inti Tidak Puasa Terima Bukan 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 Puasa Aku Mau Bukan Puasa Sama Muka Allah Kita Tes Satu Hari 24 Jam Kalau Musa Ada Di Keluar 34 Makanya Aku Tes Sama Kamu Ini Pernah Puasa Full Satu Hari 24 Jam Puasa Oh Pernah 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 Puasa Tiga Hari Full Enggak Satu Hari Satu Hari Itu Kau Kala Aku Sering Itu Aku Kristen Tapi Kalau Cuman Ngomongkan Saya Juga Bisa Tahu 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 Cerita Yang Sebenarnya Abang Kalau Abang Ceritanya Melikat Pada Ragaku Ini Badanku Ini Bapak Bisa Mana Bisa Bang Kalau Babi Sudah Masuk Kedalam Tubuh Ini Serius Bambi Masuk Kedalam Tubuh Pernah Nggak Lihat Babi Seterah Makan Mana Ada Jangan Dialihkan Dulu Langsung Nanti Cemilan Saya Mana Disini Orang Bapak Cemilannya Mana Ini Donut Nya Mana Ini Ini Tapi Kalau Suaranya Mengsung Ini Arahkan Pasukannya Ini Kasih Koin Dari Tadi Koin Terus Tidak Aku Suka Ini Bang Suma Asas Keadilan Kalau Kau Punya Gitu Aku Pengen Juga Lah Seimbang Kita Oh Dia Pengen Juga Lebak Di Kota Ya Pake Kota Apalagi Sampai Subut Tungguan Sahur Sahur 3,3 Juta Kan Disesuai Dengan Ilmunya Don Koin Itu Kalau Ilmunya Ini Aduh Wah Ini Santai Ini Masih Level Satu Ini Selamat Dari Tadi Satu Terus Dia Tidak Tau So Ceritanya So Masih Serunya Di Pohon Sependak Bergerak Gerak Semua Setengah Terus Ini Setengah Puasa Puasa Mukebal Mungkin Jadi 3 hari 3 malam Ya kan Begini Jadi Semua Lubang Yang Ada Dalam Tubuh Itu Ditutupin Dia Gini Gini Bang Suma Kita Kan Manusia Gitu Kan Manusia Talu Putna Dari Salah Dan Luasa Itu Dan Kita Sadar Bahwa Ada Yang Lebih Maha Kuasa Narasi Yang Anda Bawakan Bahwa Kristian Tidak Menjalankan Puasa Itu Sifatnya Sepihak Gitu Buktinya Kami Kristian Menjalankan Puasa Cuma Itu Bukan Sifatnya Menjadi Tradisi Rutin Ataupun Syariah Syariah Yang Anda Seperti Yang Anda Punya Gitu Tapi Kami Berpuasa Itu Dengan Tujuan Untuk Merindahkan Diri Untuk Memohon Pengampunan Ataupun Yang lainnya Pertanda Pertobatan Itu Puasa Kami Kami Lakukan Di Keyakinan Kami Tapi Bukan Untuk Di Umbar Untuk Diumumkan Tidak Tetapi Kami Lakukan Dengan Menyendiri Ataupun Dengan Orang lain Kita Bersepakat Misalnya Mau Minta Sesuatu Minta Campur Tangan Tuhan Kita Berdoa Dan Merindahkan Diri Karena Tuhan Yang Punya Kuasa Begitu Bang Suma Jadi Sampai Kapanpun Kami Tetap Menjalankan Puasa Cuma Hanya Hanya Saja Teman Tidak Tahu Ini Aja Aku Kena Sayang Bang Suma Supaya Tidak Framing Terus Aku Kasih Tapi Bahwa Kristen Berpuasa Iya Bahwa Tapi Berpuasa Juga Bang Saya Punya Teman Kantor Itu Ada Penatua Ada Kerja Ini Dan Saya Sudah Hampir 20 Tahun Sama Saya Tidak Pernah Lihat Dia Puasa Halo Bang Tima Ini Ciri Tidak Puasa Itu Kalau Puasa Masih Ngerokok Itu Biasanya Enggak Puasa Mati Iya Itu Ciri Ciri Itu Biasa Satu Paket Itu Aduh Gimana Sete Ates Teman Saya Ada Ada Apa Ada Pante Costa Ada Adven Ada Ada Memang Adven Tapi Ada Pante Costa Ada Katoli Ada Protestan Apalagi Loh Aslim Gimana Bang Saya Orang Makassar Ada Kristen Juga Ada Orang Dari Turan Jeng uk 原 T T T T T T